Melihat pemandangan ini, mereka berlima tercengang. Jika Guo Pingxian dan dua lainnya tidak menyadari bahwa Si Xin datang untuk mendapatkan batu merah ini, maka mereka tidak pantas hidup bertahun-tahun. Si Xin tidak perlu ikut dalam perjalanan ini. Itu benar-benar membujuk dan mengganggu. Dari awal sampai akhir, dia tidak bergerak. Dia hanya mengikuti semua orang ke depan. Seluruh energinya terfokus pada momen ini. Namun, meskipun mereka mendapatkan batu bulan merah gunung ikan, apa yang bisa mereka lakukan? Mata Luan dingin. Mereka bisa segera masuk ke bagian dalam pulau. Inti susunannya dikelilingi oleh dinding. Tingkat kekakuannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus Si Xin untuk melarikan diri. Tidak ada waktu untuk menyiapkan susunan transmisi. Selama mereka menangkap Si Xin, mereka bisa mengambil kembali batu bulan merah gunung Vichy. Namun, segalanya jauh melampaui ekspektasi Luan. Si Xin tidak memasukkan batu bulan merah gunung ikan ke dalam ring. Setelah mengangkatnya, dia memeluknya erat. Dalam sekejap, batu bulan merah gunung ikan bersinar terang. Lampu merah itu seperti cairan yang langsung menyebar ke tubuh Si Xin dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Di saat yang sama, aura Si Xin melejit. Kekuatannya meningkat tajam. Dalam sekejap, kekuatannya melampaui kekuatan puncaknya. Dia secara langsung menerobos penghalang guru surgawi tingkat 7 dan mencapai kekuatan guru surgawi tingkat 8 dalam sekejap. Setelah merasakan aura menakutkan ini, tubuh Luan dan empat lainnya bergetar. Kita harus tahu bahwa kekuatan Guoping Sian dan dua lainnya belum pulih ke kekuatan guru surgawi tingkat 8. Mereka sama sekali tidak bisa bersaing dengan Si Xin. Oh tidak. Mata Luan bergetar. Bukannya mundur, dia malah bergegas turun. Dia menahan tekanan batu bulan merah gunung ikan dan Si Xin dan bergegas ke sisi Yang Mu. Dia memeluknya yang ketakutan dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Bawa dia pergi. Raungan Luan datang dan langsung membangunkan indera ketuhanan Guoping Sian dan dua lainnya. Guoping Sian dengan cepat meraih pergelangan tangan Yang Mu dan bergegas keluar bersamanya. Yang Mu juga terbangun. Dia tidak ingin meninggalkan Luan, tetapi kekuatannya tidak bisa lepas dari Guoping Sian. Dia hanya bisa melihat ke bawah dan menemukan bahwa Luan tidak berniat untuk melarikan diri. Benar, Luan tidak ingin melarikan diri. Setelah menyingkirkan Yang Mu, dia segera menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Si Xin di bawah. Dia merasa masih punya peluang. Bahkan jika batu bulan merah memberi Si Xin kekuatan yang menakutkan, tubuh Si Xin mungkin tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu setelah terluka parah oleh Yang Mu. Biarpun dia menerimanya, itu akan sangat tidak stabil, apalagi berkelahi. Belum lagi apakah dia mampu menghasilkan serangan yang efektif atau tidak, itu malah akan mengacaukan auranya dan melukainya. Dengan kata lain, Si Xin saat ini seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Luan merasa selama dia menanganinya dengan benar, dia masih bisa mengambil kembali batu bulan merah. Bang! Luan langsung bergegas menuju Si Xin. Pada saat ini, kesadaran Si Xin kabur karena dampak kekuatan yang kuat. Seolah-olah dia harus menahan tekanan yang sangat mengerikan untuk bisa bergerak. Namun, dia juga menemukan bahwa Luan sedang bergegas ke arahnya. Tidak peduli apa, dia sudah sampai sejauh ini. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyerahkan batu bulan merah itu. Ah! Si Xin mengeluarkan jeritan yang memekakan telinga, seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya ke atas, dan dalam sekejap, lampu merah melesat langsung ke arah Luan. Bang! Luan dipukul. Untungnya, itu hanya bahu kirinya. Si Xin tidak dapat mengerahkan kekuatannya sendiri saat ini. Serangannya hanya melampaui serangan guru surgawi level 7 puncak biasa. Namun, sisa kekuatan Luan terlalu sedikit. Dia tidak bisa memasuki alam dewa iblis dan tidak bisa menghindari lampu merah. Dia hanya bisa bersandar ke samping untuk meminimalkan kerusakan. Meski begitu, bahu kirinya langsung termutilasi parah, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Untungnya, dia memiliki imperial dragon bone. Jika tidak, serangan ini akan cukup untuk menghancurkan seluruh bahunya, dan lengan kirinya juga akan terpotong-potong. Luan sama sekali mengabaikan rasa sakitnya. Matanya bahkan tidak goyah saat dia dengan cepat bergegas menuju si Xin. Serangan kuat tadi telah menyebabkan kesadaran si Xin kabur lagi. Dalam sekejap mata, Luan sudah bergegas ke depannya. Luan memegang pedang api beku di tangannya. Dia turun dari langit dan menebas kedua pergelangan tangan si Xin dengan seluruh kekuatannya tanpa ampun. Si Xin sangat khawatir. Tubuhnya belum diperkuat. Jika dia dipukul, dia pasti akan kehilangan kedua tangannya. Namun, jika dia menarik tangannya, dia akan kehilangan kendali atas batu bulan merah gunung berdarah. Terlebih lagi, gerakannya saat ini sangat lambat. Akan sangat sulit baginya untuk melepaskannya meskipun dia menginginkannya. Pada saat ini, hal lain yang melebihi ekspektasi Luan terjadi. Batu bulan merah gunung berdarah bersinar terang. Gelombang kejut benar-benar menyebar dan langsung memblokir tubuh Luan. Luan sama sekali tidak mampu memblokir kekuatan ini. Belati itu terayun di udara, memungkinkan si Xin diselamatkan. Lampu merah menyebar dan perubahan besar terjadi di bagian atas platform. Itu membentuk pusaran air merah besar. Pusaran air ini seperti kumpulan besar. Saat Luan melihat pemandangan ini, tubuhnya bergetar hebat. Dia benar-benar pernah melihat adegan ini sebelumnya. Letaknya di atas laut Besan. Yang Meiren dan Ki sedang bertarung. Pada akhirnya, ketika Ki hendak dibunuh, susunan merah besar tiba-tiba muncul dan dengan paksa menelan Ki, menyebabkan dia menghilang antara langit dan bumi. Susunan di depannya persis sama dengan waktu itu. Namun, perbedaan antara kali ini dan terakhir kali adalah terakhir kali. Luan melihatnya dari jarak beberapa ratus kaki. Kali ini, tepat di depannya. Ketika dia secara pribadi merasakan keberadaan susunan ini, aura kematian yang mengerikan datang darinya. Namun, hal itu memberi Luan perasaan yang sangat aneh. Perasaan ini, Luan tidak dapat menggambarkannya. Namun, dalam sekejap, Luan benar-benar berpikir untuk masuk dan melihatnya. Namun, pemikiran ini hanya muncul sesaat sebelum dihilangkan oleh Luan. Dia ingat yang Meiren mengatakan bahwa di balik susunan ini, kemungkinan besar ada tempat yang sangat berbahaya. Luan pasti tidak akan mengambil risiko. Saat pusaran air merah muncul, penyangganya tenggelam, seolah ingin menyedot batu bulan merah gunung berdarah dan si sin bersama-sama. Luan mengerutkan kening. Tidak peduli apa pusaran air merah ini, dia pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan batu bulan merah gunung berdarah kepada pihak lain. Namun, dia bisa merasakan daya isap yang kuat dari pusaran air merah. Dia tidak berani masuk secara pribadi karena takut tersedot. Dia segera menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepaskan energi abadi dan meraih si sin dan batu bulan merah gunung berdarah. Pusaran air merah berada di platform tinggi. Batu bulan merah gunung berdarah paling dekat dengan pusaran air merah, sedangkan si sin berada dekat dengan puncak batu bulan merah gunung berdarah. Luan mengertakan giginya di udara dan meraih batu bulan merah gunung berdarah dan si sin dengan erat. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol. Kekuatan lengan kanannya, yang memiliki tulang naga kekaisaran, meledak dan menahan kekuatan isap pusaran air merah dengan seluruh kekuatannya. Namun, daya isap pusaran air merah jelas lebih kuat. Itu menyeret batu bulan merah gunung berdarah dan si sin ke dalam pusaran air merah. Dalam waktu singkat, setengah dari batu bulan merah gunung berdarah diseret masuk. Mata Luan menjadi merah saat melihat ini, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Setelah beberapa saat, perubahan mendadak terjadi. Pusaran air merah menutup dalam sekejap dan menghilang dengan cepat. Platform tinggi kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Kekuatan isapnya benar-benar hilang. Luan, yang mundur dengan seluruh kekuatannya, tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya terbang kembali dalam sekejap dan menabrak sisi tembok. Segera, Luan memuntahkan seteguk darah, tapi dia segera melihat ke platform yang tinggi. Dia melihat bahwa di platform tinggi, si sin terbaring di dalamnya dan benar-benar kehilangan kesadaran. Dan sebagian besar batu bulan merah gunung berdarah juga tersapu. Hanya tersisa batu seukuran telapak tangan. Tampaknya pusaran air merah ini juga memiliki batas waktu. Pusaran air yang menyedotki juga sama. Dan pusaran air ini menutup dan memotong batu bulan merah gunung berdarah. Luan dengan cepat datang ke platform tinggi dan mengambil batu bulan merah gunung berdarah di tanah. Permukaan potongannya sehalus cermin. Kita harus tahu bahwa batu bulan merah gunung berdarah itu sangat keras. Setidaknya dengan kekuatan Luan, mustahil untuk menghancurkannya. Ini menunjukkan betapa kuatnya susunan merah tadi. Pada saat ini, tiba-tiba beberapa sosok turun dari langit dan mendekati Luan. Itu Yangmu, Guopingsian dan dua lainnya. Yangmu mengkhawatirkan keselamatan Luan dan membuju Guopingsian untuk kembali. Ketika keempat orang itu melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Di mana batunya, Guopingsian sedikit bingung. Dia bertanya pada Luan, besar sekali. Kenapa hanya tersisa sedikit saja? Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menaruh sepotong kecil batu bulan merah gunung berdarah ini ke dalam cincinnya dan dengan cepat berkata, ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, binatang aneh ini akan datang untuk membunuh kita terlepas dari apakah kita mendapatkan harta karun itu atau tidak. Guopingsian mengangguk. Dia masih memahami prinsip ini. Sekarang penghalang di luar telah dibuka lebih dari setengahnya. Kekuatan mereka telah pulih lebih dari setengahnya. Mereka sudah menjadi guru surgawi tingkat delapan. Ketika kekuatan terbatas muncul, mereka penuh kekuatan dan tidak terluka. Mereka segera membawa Luan, Yangmu dan Si Xin yang pingsan keluar dari sini. 1462 Prefektur Autre, kota bulan yang menetes Di halaman Brilliant Light Group, susunan teleportasi terbuka dan mereka berenam keluar. Kembali ke rumah mereka sendiri, bahkan Guopingsian yang berpengetahuan luas dan dua lainnya menghela nafas lega. Luan tidak merasa seperti itu. Dia meminum pil dan menggunakan teknik kembali ke surga untuk menyembuhkan luka di bahu kirinya. Bahu kirinya masih mengeluarkan banyak darah, tapi Luan tidak bereaksi apapun. Dia memandang Guopingsian dan berkata, Sudah larut, kita harus pergi. Terima kasih untuk perjalanan ini. Aku tidak akan merepotkanmu lagi saat kita pergi ke pulau. Guopingsian dan dua lainnya tercengang, tetapi ekspresi santai mereka terlihat di wajah mereka. Setiap kali mereka pergi ke pulau-pulau, mereka ketakutan setengah mati. Pulau kedua sudah begitu menakutkan, apalagi pulau setelahnya. Meminta mereka pergi ke sana sama dengan meminta nyawa mereka. Luan menyelamatkan nyawa mereka untuk pertama kalinya, dan mereka membantu Luan untuk kedua kalinya, jadi mereka seimbang. Kami beruntung bisa bertemu pahlawan muda Lu. Guopingsian menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Jiang Zhou dan Gao Suhan juga menangkupkan tangan dan ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka disela oleh Luan. Sebelum aku pergi, kuharap kalian bertiga bisa menyetujui satu hal. Luan memandang si Xin yang tidak sadarkan diri dalam pelukan Guopingsian dan berkata, Aku ingin membawanya bersamaku. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga tercengang. Bahwa si Xin bersamanya. Mereka bertiga dengan cepat melihat ke arah si Xin dalam pelukan Guopingsian. Mereka telah melihat tindakan si Xin dengan jelas, jadi wajar saja jika mereka tidak akan melupakannya. Tindakan si Xin memang aneh, tapi bagaimanapun juga, si Xin tetaplah anggota Brilliant Light Group. Bagaimana mereka bisa menyerahkannya begitu saja kepada orang lain? Guopingsian dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi yang sulit. Tidak apa-apa jika itu adalah permintaan lain, tapi si Xin baru saja menyinggung Leluan, dan bahkan menyebabkan Leluan menderita luka yang begitu parah. Jika dia diserahkan kepada Leluan, bukankah itu akan membawa bencana? Itu, Guopingsian sedikit malu. Dia berkata, Pahlawan muda Lu ingin dia melakukan apa? Selidiki perilakunya barusan dan hubungannya dengan Batu Merah, kata Luan langsung tanpa ragu-ragu. Mereka bertiga saling memandang dan melihat ekspresi pahit Jiangzhou. Dia bertanya pada Luan, Pahlawan muda Lu, apakah kamu harus membawanya pergi? Benar, Luan memandang Jiangzhou dan berkata, Tapi ini bukan dendam pribadi. Ini ada hubungannya dengan hal lain. Jika kalian bertiga tidak menyerahkannya hari ini, aku akan membawa orang ke sini untuk menangkapnya. Ketika saatnya tiba bagi kita untuk bertemu, aku tidak akan bisa memperhitungkan persahabatan kita sebelumnya. Ketika mereka bertiga mendengar ini, tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka langsung terdiam. Mereka tidak takut diancam oleh guru surgawi tingkat delapan. Diancam oleh apotekar kelas delapan, mereka tidak punya pilihan selain takut. Khususnya bagi apotekar terkenal di dunia seperti Luan, mudah baginya untuk menemukan lebih dari sepuluh guru surgawi tingkat delapan untuk membantunya. Tidak peduli seberapa kuat grup cemerlang mereka, mustahil bagi mereka untuk menjadi musuh dengan koneksi Luan. Lebih penting lagi, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap Luan yang mengancam mereka. Kalau tidak, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Jiangzhou dan Gao Suhan buru-buru melihat ke arah Luan. Bagaimanapun, Si Xin lah yang pertama kali mengingkari janjinya. Si Xin adalah orang yang berjanji pada Luan bahwa dia tidak akan pernah mengambil batu merah itu. Selain itu, Si Xin hampir membunuh Luan. Masuk akal jika Luan menginginkan orang itu. Saudara Guo, Jiangzhou harus membujuknya. Serahkan dia. Guo Pingxian mengerutkan kening. Dia memandang Si Xin dalam pelukannya. Jika sebelumnya, dia pasti setuju, tapi sekarang. Saudara Guo, apakah kamu tidak tahu mengapa Si Xin bersamamu? Gao Suhan menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat dia mengatakan ini, tubuh Guo Pingxian bergetar hebat. Dia memandang mereka berdua dengan kaget. Jiangzhou tidak terlihat terkejut. Dia juga memandang Guo Pingxian tanpa daya. Guo Pingxian benar-benar tercengang. Dia berkata, Kalian berdua. Kami tidak bodoh. Kami sudah melihatnya sejak lama. Jiangzhou berkata tanpa daya. Saudara Guo sangat dekat dengannya. Ditambah lagi, dengan kepribadian saudara Guo, kamu akan menghindari pulau itu. Mengapa kamu mengambil inisiatif untuk pergi? Saya kira Si Xin melihat pahlawan muda Lu dan dekat dengan saudara Guo. Dia memaksa saudara Guo untuk mendiskusikan masalah ini dengan pahlawan muda Lu. Dia tidak menyukai kakak Guo. Dia hanya menginginkan batu merah. Hati Guo Pingxian mencelos. Dia menundukkan kepalanya. Meskipun dia jujur, dia tidak bodoh. Saat ini, sikap Si Xin menunjukkan bahwa yang sebenarnya diapedulikan adalah pergi ke pulau dan batu merah. Luan melihat mereka bertiga berbicara dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa napas, Guo Pingxian akhirnya menggelengkan kepalanya dan mendorong Si Xin dari pelukannya. Pahlawan muda Lu, kamu bisa membawanya pergi. Suara Guo Pingxian sangat serak dan penuh kepahitan. Luan tidak ragu-ragu. Dia segera membawa Si Xin dan berkata pada mereka bertiga, Selamat tinggal. Dengan itu, Luan dan Yang Mu dengan cepat menghilang dari halaman grup cemerlang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kota Kekaisaran Southern Cloud, Kediaman Lu. Luan kembali ke rumah. Saat ini, hanya ada Liu Yi di rumah. Liu Yi secara alami merasakan kembalinya Luan. Dia langsung menuju ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah yang besar, Liu Yi melihat Luan dan Yang Mu berdiri berdampingan. Seorang wanita tergeletak di tanah di depan mereka berdua. Saat ini, dia telah mengganti pakaiannya. Cedera di bahu kirinya tertutupi. Selain itu, di bawah perawatan ganda teknik pengembalian surga dan pil, Liu Yi tidak menyadarinya. Liu Yi mengerutkan kening. Dia dengan cepat datang ke sisi keduanya. Dia melirik ke arah penampilan wanita di tanah. Dia merasa lega. Dia bertanya pada Luan, apa yang terjadi? Siapa dia? Luan dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, Liu Yi merasa lebih yakin dengan keberadaan wanita ini. Wanita ini pasti tahu tentang batu merah bulan gunung berdarah. Dia mungkin tahu banyak informasi terkait. Luan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak bisa membuat keputusan mengenai masalah ini. Saya harus pergi ke Sengoku dulu dan menanyakan pendapat guru abadi apakah kita harus membawanya ke Sengoku untuk diinterogasi. Kalian berdua jaga dia. Demi keamanan demi, kamu bisa melumpuhkan kekuatannya. Dipahami. Liu Yi mengangguk. Dia tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Luan membuka gerbang dunia abadi dan segera meninggalkan rumah lu. Hanya Liu Yi dan Yangmu yang tersisa di ruang bawah tanah yang luas. Liu Yi sedikit pandai melumpuhkan kekuatan orang lain. Lampu hijau tua muncul. Cahaya itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Sisin dan mengikis tubuhnya. Tubuh Sisin terluka parah. Tubuh Sisin tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Di bawah cahaya air, kekuatannya dengan cepat menghilang. Dalam beberapa tarikan napas, kekuatannya telah menjadi guru surgawi tingkat 6. Jika racunnya bertahan lebih dari setengah jam, maka dia akan selamanya menjadi guru surgawi tingkat 6. Dia tidak akan pernah bisa maju. Liu Yi tidak melanjutkan tindakannya. Sebaliknya, dia membiarkan Yangmu mengikat wanita ini dengan rantai ungu terkemuka jiwa. Setelah itu, keduanya duduk di kursi dan berbincang. Yangmu menceritakan detail perjalanannya ke Liu Yi. Sekitar seperempat jam kemudian, gerbang dunia abadi di ruang bawah tanah muncul kembali. Luan keluar lagi. Kedua wanita itu langsung berdiri. Bagaimana itu? Liu Yi bertanya. Tuan abadi berkata bahwa tidak nyaman membawa orang luar masuk sekarang. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, klan Hachiko sangat ketat. Dia juga menyuruhku untuk berhati-hati saat mendapatkan batu merah bulan gunung berdarah. Aku tidak boleh memberitahu klan Hachiko. Dengan itu, Luan melihat ke arah si Xin di tanah dan berkata, mengenai interogasi, kami hanya dapat melakukannya sendiri. Liu Yi dan Yangmu mengerutkan kening dan memandang si Xin. Sesaat kemudian, dia Xin perlahan bangun. Dia belum membuka matanya. Dia hanya merasakan ada lampu hijau yang mengalir di dunia luar. Perasaan ini membuatnya sangat terkendali. Kesadarannya kabur. Dia memaksa matanya terbuka dan melihat ke atas. Ketika penglihatannya yang kabur menjadi jelas, dia menemukan bahwa Luan sedang berdiri di atas kepalanya. Tubuhnya bergetar. Dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakitnya dan segera berdiri. Tetapi ketika dia bergerak, dia menemukan tangannya di borgol. Kakinya juga di belenggu. Borgol dan belenggu ini sangat berat. Sangat sulit baginya untuk berdiri. Tiba-tiba, dia merasa ada yang salah dengan kekuatannya. Sebagai guru surgawi tingkat tujuh, bukan saja kekuatannya tidak meningkat, tetapi dia juga mengalami kemunduran menjadi guru surgawi tingkat enam. Penemuan ini membuatnya pingsan dalam sekejap. Dia tiba-tiba menangis putus asa. Teriakan ini langsung membuat Luan dan kedua wanita itu bingung. Mereka bertiga tidak berbicara. Mereka hanya berdiri diam dan menunggu si Xin selesai menangis. Mata Luan tidak menunjukkan simpati atau belas kasihan, hanya rasa dingin. Akhirnya, setelah menangis selama seperempat jam, suasana hati si Xin berangsur-angsur stabil. Dia berjuang untuk berdiri tegak. Wajahnya pucat. Dia berkata kepada Luan di depannya, apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan. Mata Luan sedikit dingin. Dia berkata, mengapa kamu ingin merebut batu merah itu? Apa yang kamu ketahui tentang batu merah? Apakah munculnya pusaran air merah secara tiba-tiba dikendalikan atau dipicu oleh Anda? Mendengar serangkaian pertanyaan Luan, si Xin perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa kehidupan, kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan kepadaku. Bagaimana aku bisa mengingatnya? Tanyakan satu per satu. Mungkin aku bisa mengingat sesuatu. Melihat penampilan si Xin, Luan sedikit mengernyit dan berkata, mengapa kamu ingin pergi ke pulau itu? Bagaimana Anda tahu bahwa akan ada batu merah di delapan pulau itu? Batu merah apa? Jangan bilang kamu tidak tahu namanya. Si Xin memandang Luan dengan mata tak bernyawa dan berkata dengan nada mengejek, namanya Batu Bulan Merah. 1463 Mendengar perkataan si Xin, Luan dan kedua gadis itu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa si Xin akan mengetahui nama Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Master Abadi pernah berkata bahwa hanya klan Hachiko dan Sengoku yang memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Bahkan 15 sekte dan 16 klan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang Batu Bulan Merah Gunung Berdarah, jadi bagaimana si Xin mengetahuinya? Mungkinkah, dia adalah anggota klan Hachiko? Luan mengerutkan kening, menatap si Xin dan bertanya lagi, bagaimana kamu tahu namanya? Kenapa, kamu tertarik? Si Xin menatap Luan, mengangkat alisnya dan mengejek, sepertinya kamu juga sedang mencari Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang batu itu? Mata Luan menyipit dan berkata dengan dingin, aku tidak tertarik untuk bertele-tele. Akulah yang bertanya padamu. Si Xin mencibir dan berkata, kekuatanku telah dihancurkan olehmu. Apa yang perlu ditakutkan? Aku bahkan akan pergi ke pulau itu. Apa menurutmu kalian bertiga bisa membuatku takut? Ah! Luan menyerang dan mematahkan betis kanan si Xin. Dalam sekejap, si Xin mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan jatuh ke tanah. Namun, Luan tidak membiarkannya jatuh ke tanah dengan nyaman. Sebaliknya, dia membuatnya berlutut di tanah dan menatap si Xin dengan dingin. Ku bilang, aku tidak tertarik mendengarkan omong kosongmu. Luan berkata dengan dingin, kamu akan menjawab apapun yang aku minta. Jika aku mengetahui bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan batu bulan merah gunung berdarah, aku bahkan dapat memulihkan kekuatanmu dan melepaskanmu. Jika Anda tidak mau bekerja sama, saya tahu banyak cara untuk menyiksa orang. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Mendengar nada tenang Luan, wajah si Xin menjadi pucat dan merah. Karena kesakitan, pembulu darah di wajah dan lehernya terlihat. Dia terengah-engah dan menatap Luan dengan mata penuh kebencian dan kebencian. Luan tidak peduli. Dia berdiri di depan si Xin dan berkata dengan nada merendahkan, sekarang beritahu saya, dari mana kamu mengetahui tentang batu bulan merah gunung berdarah. Si Xin tidak menyangka pemuda ini begitu kejam. Di bawah ancaman, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata dengan keras, di dalam buku. Hati Luan tergerak dan bertanya, buku apa? Aku juga tidak tahu. Dia berteriak. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Seketika, kaki kanan si Xin yang patah mulai berputar. Si Xin segera berteriak dan berteriak, saya benar-benar tidak tahu. Buku ini compang kemping. Buku rusak. Saya tidak tahu apa itu. Mendengar penjelasan si Xin, Luan melepaskan spesakles. Dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana bukunya? Buku itu tidak ada bersamaku. Karena kesakitan, si Xin terengah-engah dan berteriak, ada di pavilion koleksi buku. Luan mengerutkan kening dan berkata, ceritakan semuanya sekaligus. Aku tidak suka bertanya. Si Xin mengertakan gigi dan ragu-ragu selama dua tarikan napas. Ketika dia merasa bahwa ruang di sekelilingnya telah berubah lagi, dia dengan cepat berteriak, di pavilion koleksi buku Sekte Cahaya Segudang. Sekte Seribu Lampu. Luan terkejut. Jika itu adalah sekte biasa, dia mungkin tidak mengetahuinya. Namun, dia mengingat kata-kata Sekte Yin yang dengan sangat jelas, karena Su Yunyan berasal dari sekte ini. Luan masih ingat si cantik yang pernah berkata bahwa Sekte Seribu Cahaya dibagi menjadi empat sekte, langit, bumi, suan dan huang. Di antara sekte langit dan bumi, kedua sekte tersebut memiliki roda takdir. Mereka terus kawin untuk memilih dan mengembangkan roda takdir yang lebih kuat. Begitulah asal mula Su Yunyan dan Su Yunlian. Pada saat itu, Luan dan yang lainnya sangat muat dengan perilaku ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sekte Seribu Cahaya ada hubungannya dengan batu bulan merah gunung berdarah. Namun, guru abadi pernah berkata bahwa 15 sekte dan 16 sekte tidak berhak mengetahui tentang batu bulan merah gunung berdarah. Bagaimana bisa ada buku rusak di pavilion koleksi buku Sekte Seribu Lampu? Ceritakan padaku detailnya. Luan berbisik, bagaimana kamu menemukan buku ini? Mengapa Sekte Seribu Lampu memiliki buku rusak ini? Apa yang tertulis di dalamnya? Mendengar pertanyaan Luan, Si Xin menarik napas dalam-dalam. Karena dia bahkan memberitahunya bahwa dia berasal dari Sekte Seribu Lampu, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Beberapa hal sudah terlalu lama terkubur di dalam hatinya, dan dia juga ingin mengatakannya. Saya berasal dari Sekte Bumi dari Sekte Seribu Cahaya. Dengan status Anda, Anda seharusnya mengetahui Sekte Langit, Bumi, Suan dan Huang dari Sekte Seribu Cahaya. Saya tidak perlu menjelaskannya, bukan. Si Xin berkata, baik Sekte Langit dan Bumi harus memikul tanggung jawab untuk memiliki anak dan memilih roda takdir. Tetapi hal semacam ini tidak ada artinya bagi laki-laki. Mereka dapat menemukan wanita secara terbuka tanpa tanggung jawab apapun. Mereka dapat pergi begitu saja, dan itu sangat keren. Tapi wanita berbeda, melahirkan merupakan hal yang sangat merepotkan dan menyakitkan bagi wanita. Luan mengerutkan kening. Di Xin benar, hal seperti ini merugikan perempuan. Karena aturan di Sekte Seribu Cahaya inilah yang menarik banyak pria dengan roda takdir di dunia. Lagi pula, tidur dengan wanita master tingkat 7 atau 8 bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan santai. Di Xin mencibir. Namun, tahukah Anda perbedaan antara status gerbang anak bumi dan pangeran surgawi? Perbedaan status. Luan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu. Sederhana sekali, Sekte Seribu Cahaya tidak memperlakukan perempuan sebagai pelacur. Setiap perempuan mempunyai jumlah anak yang ditentukan. Selama tugasnya selesai, mereka bisa berhenti melakukan hal semacam ini. Si Xin berkata sambil mengejek diri sendiri, persyaratan kaisar adalah 4 anak, dan persyaratan Sekte Bumi adalah 8. Luan mengerutkan kening, dan Liu Yi serta yang mu di belakangnya sudah mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Bahkan jika mereka mendengar ini lagi, mereka tidak dapat menanggung penghinaan seperti itu. Menurut mereka, apa itu perempuan? Alat untuk melahirkan. Tidak hanya itu, ada juga syarat kawinnya kedua belah pihak. Antara pria dan wanita, setidaknya salah satu dari mereka harus berasal dari Sekte Bumi. Si Xin melanjutkan seolah-olah hal semacam ini sudah mati rasa baginya, ini untuk memastikan pemilihan dan pembuatan roda takdir. Jika tidak, tidak ada artinya bagi dua orang dari Sekte Bumi untuk kawin. Jika keduanya berasal dari Sekte Bumi, mereka memiliki sedikit kebebasan untuk memilih kecuali ada keadaan khusus. Mereka dapat memilih 4 pasangan yang mereka suka. Si Xin tersenyum tanpa alasan dan berkata, tetapi orang-orang dari Sekte Bumi sangat menderita. Jika orang-orang dari Sekte Bumi ingin kawin dengan orang-orang dari Sekte Bumi, orang-orang dari Sekte Bumi tidak dapat menolak. Mendengar kata-kata Si Xin, Luan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu dari Sekte Bumi? Iya. Si Xin menarik nafas dan berkata, saya lahir di Sekte Seribu Cahaya, tetapi roda takdir saya tidak cukup kuat, jadi saya hanya bisa ditugaskan ke Sekte Bumi. Orang-orang seperti kita yang lahir di Sekte Seribu Cahaya sejak awal tidak memenuhi syarat untuk memilih nasib kita sendiri. Namun jika itu yang terjadi, tahukah Anda hal apa yang paling mengerikan bagi kami? Luan mengerutkan kening dan tidak berbicara. Si Xin menertawakan dirinya sendiri dan berkata, itu cinta. Mendengar perkataan Si Xin, mereka bertiga tiba-tiba gemetar dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki cinta. Jika kamu benar-benar jatuh cinta pada seseorang, itu akan menjadi siksaan yang paling menyakitkan. Ekspresi Si Xin berubah seolah dia tenggelam dalam kenangan. Luan membuka batasan ruang, tapi Si Xin berlutut di tanah tanpa bergerak, seolah dia telah melupakan segalanya, bahkan rasa sakitnya. Tidak peduli seberapa besar Sekte itu, itu hanyalah sebuah tempat. Secara kebetulan, saya bertemu dengan seorang pria. Suara tenang Si Xin bahkan memiliki sedikit kerinduan. Dia berkata, Sekte mengirim orang untuk menjalankan misi, dan saya kebetulan satu tim bersamanya. Misinya sangat sulit, dan banyak orang di tim tewas. Pada akhirnya, hanya dia dan aku yang tersisa. Saat dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, aku tahu dia juga jatuh cinta padaku. Luan memandang Si Xin dan tidak mengganggu pikirannya, membiarkannya melanjutkan. Saat itu, kami berdua saling mengandalkan dalam situasi putus asa dan hidup di lingkungan yang sangat sulit selama sebulan penuh. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa bertahan pada bulan itu. Sebulan kemudian, kami menemukan cara untuk keluar dari situasi putus asa dan melihat titik terang lagi. Mata Si Xin penuh cinta seolah dia melihat pria itu lagi. Tapi, setelah melihat cahaya itu lagi, kami menjadi bingung. Cahaya di mata Si Xin berubah dan menjadi redup. Dia berkata, jika dia adalah anggota Sekte Tianzi, kita dapat memilih untuk bersama dan mencoba menunda waktu sampai kita berdua menjadi Master Level 8. Aturan Sekte All Light, selama kamu menjadi Level 8 Tuan, meskipun Anda tidak memiliki cukup anak, Anda tidak dapat lagi mematuhinya. Namun, dia bukan anggota Sekte Tianzi, tetapi anggota Sekte Huangzi. Sekte Huangzi. Luan mengerutkan kening. Sekte Langit, Bumi, Suan, dan Huangzi adalah yang terendah. Saya khawatir status mereka juga yang terendah. Sekte Langit dan Bumi memiliki Roda Nasib. Sekte Bumi dan Suan adalah Tuan biasa. Kecuali saya dapat menyelesaikan tugas melahirkan, mustahil untuk bisa bersama. Si Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi sebelumnya, saya hanya melahirkan seorang anak laki-laki, jauh dari menyelesaikan tugas. Tapi begitu aku jatuh cinta, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini dengan pria lain? Tangan Liu Yidan yang muter jalin, seolah hati mereka terjalin. Jadi, Si Xin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya berinisiatif meminta guru untuk tidak lagi melakukan tugas semacam ini. 1464 Saat kata-kata Si Xin keluar, mata Luan sedikit menyipit. Dia tahu ada masalah dengan langkah ini. Tuanku adalah tetua yang bertanggung jawab atas Sekte Anak Bumi. Si Xin berkata, dia orang yang serius dan tegas. Dia juga orang yang kejam dan tanpa ampun. Para murid sangat takut padanya. Begitu mereka tidak mematuhi perintahnya, mereka akan mendapat hukuman yang sangat kejam. Suasana seluruh Sekte Wanguang adalah seperti ini. Karena itu, banyak orang yang bisa dikendalikan dan tidak boleh melarikan diri. Banyak wanita mengira mereka bisa hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Bukan masalah besar memiliki beberapa anak. Ini akan segera berakhir. Si Xin berkata, saya juga menemuinya dengan secerca harapan, tetapi hasilnya sungguh tidak terduga. Guru sangat marah dan langsung memperkosa saya. Apa? Tubuh Liu Yi gemetar dan dia bertanya dengan tidak percaya. Si Xin, yang sedang berlutut di tanah, memandang Liu Yi dan berkata, sebagai seorang wanita, aku sangat iri padamu sehingga kamu bisa hidup bebas. Di Sekte Wanguang, semuanya hanyalah lelucon. Guru tidak hanya memperkosa saya, tetapi juga mengurung saya. Guru memberitahu sesepuh dari Sekte Anak Bumi tentang masalah ini dan menangkapnya. Menurut aturan, sebelum syarat terpenuhi, berselingkuh tanpa izin adalah kejahatan besar, dan hukumannya adalah hukuman mati. Suara si Xin sedikit serak, dan dia berkata, pada saat itu, suasana di Sekte Wanguang tidak bagus, dan beberapa murid telah membelot. Untuk menjadikannya teladan dan memulihkan suasana, Sekte Wanguang memilih untuk menghadapinya dengan kejam. Pada saat itu, keputusan Sekte Wanguang adalah membunuhnya, dan saya dikirim ke penjara dan dipenjara selamanya. Si Xin berkata, ini bukan hanya penjara. Di penjara, kamu akan menjadi pelacur seluruh Sekte Wanguang. Siapapun dapat menikmatimu dan kamu akan menjadi alat untuk memiliki anak. Binatang buas, Liu Yi mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Si Xin tersenyum dan berkata, pada saat itu, diputuskan bahwa dia akan dieksekusi tiga hari kemudian, dan saya dikurung di penjara malam itu. Malam itu, dia membawaku dan melarikan diri. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia memiliki kekuatan untuk membawamu keluar dari penjara Sekte Wanguang? Tidak. Si Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi ketika dia setuju untuk mengizinkan saya memohon keringanan hukuman, dia sudah siap untuk kegagalan. Dia mengatur formasi di mana-mana di miriat light sek. Ketika saatnya tiba, ledakan terjadi di mana-mana, hampir meruntuhkan seluruh Sekte cahaya segudang hingga rata dengan tanah. Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga menghirup udara dingin. Untuk bisa melakukan hal seperti itu, dia benar-benar berani. Selama ledakan, Sekte Wanguang berada dalam kekacauan, mengira ada orang luar yang menyerang. Dia memanfaatkan kekacauan itu untuk masuk penjara. Malam itu sudah ada orang yang datang untuk menganiaya saya, tapi mereka semua dibunuh olehnya. Si Xin berkata, dia membawaku keluar dari penjara dan bergegas ke susunan transmisi yang sudah diatur. Selama kita semua memasuki susunan transmisi dan melarikan diri ke laut, bahkan jika Sekte cahaya segudang ingin menangkap kita, itu tidak akan mudah. Kemungkinan terburuknya, kita hanya bisa menemukan pulau terpencil dan tidak pernah keluar lagi. Tapi, mata si Xin tiba-tiba meredup dan dia berkata, seseorang mengetahui keberadaan kita dan menyerang kita. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Dia melemparkanku ke dalam susunan teleportasi, dan untuk melindungiku. Dia mati. Dia meninggal tepat di depanku. Liu Yi dan yang mulinglung, mata mereka basah. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Luan yang berdiri di depan mereka, melihat ke belakang pria itu. Berkali-kali, pria ini telah mengorbankan nyawanya sepenuhnya untuk melindungi mereka. Betapa beruntungnya dia bisa hidup sampai sekarang. Setelah melarikan diri dari miriat Lightsec, saya telah hidup di laut. Si Xin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, awalnya, aku sangat bejat. Kemudian, aku memutuskan untuk membalas dendam pada Sekte Cahaya segudang demidia. Tapi saya tahu bahwa dengan bakat saya, tidak mungkin untuk berkultivasi ke tingkat atas, jadi saya datang ke Kizu, menggunakan alkimia untuk merekrut kekuatan, dan tidak pernah pergi. Setelah mendengarkan cerita Si Xin, alis cemberut Luan perlahan mengendur. Matanya sedikit memadat dan dia berkata, kamu belum menjawab pertanyaanku. Mengapa Sekte Cahaya segudang memiliki sisa buku, dan bagaimana kamu mengetahui sisa buku ini? Si Xin, yang sedang berlutut, menatap Luan, dan menatap Luan. Dia mengucapkan kata demi kata dengan jelas, karena sisa buku ini dibawa kembali oleh kami. Hati Luan bergetar, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah ini misi bersama? Itu benar. Si Xin menganggup penuh semangat dan berkata, saat itu, misi yang kami terima adalah menggali dasar laut. Menurut informasi, kami hanya mengira itu adalah makam orang kuat. Kami ingin menemukan harta karun itu dan melihat apakah ada warisannya. Kemudian, kami memicu semacam susunan dan menjebak semua orang di dalamnya. Ketika dia dan saya menerobos barisan, makam itu meledak, dan tidak ada yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sisa buku ini. Banyak sekali orang yang meninggal, dan kami berdua hampir kehilangan nyawa. Kami hanya mendapat sisa buku ini. Karena penasaran, kami langsung membukanya. Buku sisa mencatat sebuah batu bernama Batu Bulan Merah Gunung Berdarah, yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Di dalamnya juga tercatat dengan jelas lokasi delapan pulau tersebut. Setiap pulau akan memiliki Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Si Xin mengertakan gigi dan berkata, alasan mengapa saya berada di Kizu adalah karena Kizu adalah yang paling dekat dengan pulau itu. Dengan keterampilan alkimia saya, bahkan jika saya merekrut kekuatan, tidak mungkin menjadi musuh dari miriat lightsec. Jadi, saya telah mencari seseorang untuk membantu saya mengeluarkan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah. Setelah saya mendapatkan kekuatan, saya pribadi akan membalaskan dendamnya. Akhirnya semuanya selesai. Seluruh ruang bawah tanah sunyi. Luan menarik napas ringan dan menoleh ke arah Yangmu dan berkata, tolong temukan Suyunyan. Yangmu terkejut dan segera menganggup dan berkata, oke. Yangmu dengan cepat menghilang ke ruang bawah tanah. Suasana hati Liu Yi berangsur-angsur stabil setelah mendengarkan ceritanya. Dia tahu bahwa Luan selalu berhati-hati. Bahkan jika si Xin sepertinya tidak berbohong, dia masih ingin memverifikasi dengan Suyunyan. Suyunyan dan Suyunlian, dua saudara perempuan, awalnya ingin berkeliling dunia dan hidup sebagai orang biasa. Namun kedua saudara perempuan itu juga ingin pergi ke miriat lightsec untuk menemui ibu mereka. Mereka harus mencari tempat untuk bercocok tanam. Terlebih lagi, mereka menyadari bahwa mereka tidak merasa aman hanya dengan mereka berdua. Jadi, mereka kembali untuk mencari Luan. Saat itu, Luan tidak ada di sana. Yang Meiren mengatur agar kedua saudara perempuan itu tinggal di kota Danau Ungu. Luan tahu tentang masalah ini. Menurut pendapat Luan, jika apa yang dikatakan si Xin benar, maka seluruh sekte cahaya segudang akan rata dengan tanah. Suyunyan seharusnya mengetahuinya. Meskipun saat itu sudah larut malam, guru surgawi tingkat tujuh tidak perlu tidur. Segera, susunan teleportasi di ruang bawah tanah terbuka. Yang mudah Suyunyan keluar. Luan, Suyunyan sudah lama tidak bertemu Luan. Dia dengan senang hati menyapa Luan. Tapi saat dia melihat wanita itu berlutut di tanah, dia terkejut. Dia sangat pintar. Jelas sekali Luan ingin menanyakan sesuatu padanya. Supervisor Su, kata Luan. Meskipun Suyunyan telah meninggalkan Lonemon Alliance, dia masih menelpon Suyunyan. Anda tahu dia. Suyunyan terkejut. Setelah dengan hati-hati melihat wanita yang berlutut di tanah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kalau begitu, tahukah kamu siapa si Xin? Luan bertanya lagi. Dia Xin. Suyunyan terkejut. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, tentu saja saya tahu. Dia adalah orang yang meledakkan miriat lightsek 30 tahun yang lalu. Berapa umur saya saat itu? Mengapa? Luan tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat wanita yang berlutut di tanah. Tubuh Suyunyan bergetar. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera menatap wanita itu dan berkata, dia adalah si Xin. Luan sedikit menganggup. Jika itu adalah sesuatu yang terjadi 30 tahun yang lalu, wajar jika Suyunyan tidak mengenal si Xin. Lagipula, ada banyak orang di sebuah sekte. Tidak semua orang mengenal satu sama lain. Suyunyan berjalan di depan si Xin. Dia dengan hati-hati mengamati wajah si Xin lagi. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan menganggup. Ya, itu memang si Xin. Dia adalah salah satu penjahat terpenting yang dicari di miriat lightsek. Semua orang telah melihat potretnya. Itu memang dia. Kemudian, atas pertanyaan Luan, Suyunyan memberitahunya apa yang dia ketahui tentang apa yang terjadi tahun itu. Dia berkata, Ibu saya memberitahu saya tentang hal ini. Ibu saya melihat semuanya dengan matanya sendiri. Orang lain mungkin memutarbalikkan fakta, tetapi Ibu saya tidak. Luan mengangguk. Kata-kata Suyunyan pada dasarnya sama dengan kata-kata si Xin. Dia juga menegaskan bahwa si Xin tidak berbohong. Dengan cara ini, masuk akal bagi si Xin untuk mengetahui tentang Batu Merah Bulan Gunung Berdarah. Terlebih lagi, dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Sebaliknya, si Xin sendiri adalah orang dengan kehidupan yang pahit. Saudari Yi, keluarkan racun dari tubuhnya. Luan menoleh ke Liu Yi dan berkata, rawat lukanya. Oke, Liu Yi segera mengangguk. Salah pahaman, dia merasa sangat tertekan terhadap wanita ini dan segera mengobatinya. 1465. Pagi-pagi. Langit semakin cerah, dan di bawah perawatan Liu Yi, patah kaki si Xin telah pulih, dan racun di tubuhnya telah dikeluarkan. Kekuatannya telah pulih, tetapi jika dia ingin pulih, dibutuhkan setidaknya dua bulan. Si Xin tidak tahu tentang masalah Luan, lagi pula, hanya anggota inti sekte yang tahu tentang keberadaan klan Hachiko, dan si Xin, yang masih menjadi murid, jelas bukan salah satu dari mereka. Selain itu, si Xin telah meninggalkan sekte cahaya segudang selama 30 tahun, dan ketika dia pergi, masalah klan Kang belum terjadi. Si Xin tidak tahu, dan orang-orang dari klan Lu tentu saja tidak akan memberitahunya. Su Yunyan jelas sedikit bersemangat setelah melihat si Xin, mungkin karena hubungan antara si Xin dan pria itu sangat hormat. Keduanya berbicara tentang banyak hal tentang miriat lightsec, dan setelah si Xin mengetahui tentang pengalaman Su Yunyan dan saudara perempuannya, dia juga bersimpati dengan mereka. Keduanya membenci miriat lightsec. Keberadaan sekte cahaya segudang sama sekali tidak memiliki kemanusiaan dan moralitas. Ketika langit benar-benar cerah di pagi hari, Luan kembali ke ruang bawah tanah dan berkata kepada si Xin, kamu boleh pergi, tapi jangan menyentuh batu bulan merah gunung berdarah lagi, apapun alasanmu. Hati si Xin menegang ketika dia mendengar kata-kata itu, meskipun dia sangat senang karena Luan bersedia melepaskannya, tetapi jika dia tidak membiarkannya mendapatkan batu bulan merah gunung berdarah, itu akan menghilangkan harapannya untuk membalas dendam, lalu apa gunanya hidup. Mengapa? Dia Xin dengan cepat bertanya. Hal semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kamu hanya tahu bahwa itu bisa memberimu kekuatan yang besar, tapi kamu tidak tahu kerusakan apa yang akan ditimbulkannya padamu dan dunia. Jika kamu masih ingin mendapatkan batu bulan merah gunung berdarah, kamu akan menjadi musuhku, dan jika kamu melakukannya lagi, aku akan membunuhmu. Petik 2 Petik 2 Mendengar ancaman terang-terangan Luan, wajah Xi Xin menjadi pucat dan dia tidak berani mengatakan apapun. Su Yunyan melihat penampilan Xi Xin dengan sedikit kesusahan dan berkata, saya juga ingin membalas dendam pada miriat light shake, mari bekerja sama, selama kita tidak menyerah, masih ada harapan. Mendengar kenyamanan Su Yunyan, Xi Xin hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata kepada Luan, aku tidak punya pilihan selain menyerang Alkemis Lu. Jika Alkemis Lu bersedia melepaskanku, tentu saja aku akan mendengarkan perintahmu. Satu hal lagi, Luan berkata, saya ingin Anda memberitahu saya alamat tempat Anda menemukan buku yang tidak lengkap. Jika Anda meninggalkan susunan teleportasi, bawa saya langsung ke sana. Xi Xin terkejut dan dengan cepat berkata, saya tidak meninggalkan susunan teleportasi. Ketika saya pergi, itu adalah susunan teleportasi orang lain. Ketika saya kembali, itu adalah susunan teleportasinya. Namun, saya tahu alamatnya. Saat dia berbicara, Xi Xin dengan cepat menggambar peta untuk Luan dan menandai alamatnya secara detail. Luan mengambil peta itu dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia menyimpannya di dalam cincinnya. Kamu boleh pergi sekarang, kata Luan. Xi Xin menganggup dan menyeret tubuhnya yang terluka parah pergi. Su Yunyan tahu bahwa Luan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia bukan anggota klan Lu, jadi dia segera pergi, hanya menyisakan Luan, Liu Yi, dan Yang Mu. Luan mengangkat tangan kirinya dan menyalurkan kekuatannya ke dalam cincin di jari manisnya. Liu Yi dan Yang Mu terkejut. Mereka berdua tahu apa maksudnya. Benar saja, tak lama kemudian susunan teleportasi biru menyala di ruang bawah tanah. Kemudian, seorang wanita cantik keluar dari sana. Siapa lagi selain Fuyu? Fuyu melihat sekeliling dan bertanya pada Luan, mencariku. N. Luan menganggup dan mengeluarkan batu merah bulan Fishi Mountain dari cincin spasialnya. Fuyu melihat batu itu dan sedikit mengeringit. Dia berjalan di depan Luan dan mengambil batu merah bulan gunung Fishi di tangannya. Dia melihat ke batu berwarna merah darah. Hanya dengan memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan aura kematian dan pembantaian yang kuat. Aura ini sangat kuat. Jika itu adalah guru surgawi yang sedikit lebih lemah, pikirannya akan langsung bingung. Bahkan jika itu adalah guru surgawi yang kuat, kepribadiannya akan berubah seiring waktu. Apakah ini batu merah bulan gunung Fishi? Fuyu melihat batu di tangannya dan bertanya tanpa mengangkat kepalanya. N. Luan menganggup dan berkata, awalnya potongannya besar, tapi pada akhirnya saya hanya berhasil mendapatkan potongan kecil ini. Fuyu mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Beritahu aku tentang itu. Luan dengan cepat memberitahunya tentang inti formasi. Tentu saja, dia hanya membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan batu merah bulan gunung Fishi. Dia tidak berbicara tentang pertarungan dan cederanya. Ketika Fuyu mendengar tentang pusaran merah, alisnya semakin menegang. Dia dengan hati-hati mengamati batu di tangannya. Tiba-tiba, dia memunculkan skywater-nya dan melilitkan batu di tangannya. Pola merah mulai muncul di batu merah bulan Fishi Mountain dan menyebar di skywater. Warna batu itu seolah memudar. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan kaget dan buru-buru bertanya. Apakah ini palsu? Tentu saja ini nyata. Fuyu bergerak sedikit. Dalam sekejap, skywater menyebar dan berubah menjadi kabut biru dan menghilang di udara. Dia mengembalikan batu merah bulan gunung Fishi ke Luan dan berkata, Ada beberapa hal yang tidak akan kuberitahukan padamu sebelum aku menyelidikinya. Jangan lupakan hal-hal yang aku minta padamu untuk ditanyakan pada Yao. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, Saya tidak akan lupa. Fuyu sepertinya ada hal lain dia tidak tinggal lama dan segera berbalik untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia melirik kedua gadis di sampingnya. Kedua gadis itu terkejut dan berdiri tegak, seolah-olah sedang menghadapi bos mereka sendiri. Bagaimana pelatihannya? Sebelum Fuyu pergi, dia dengan santai bertanya pada Yang Mu. Yang Mu terkejut, ucapnya dengan sedikit gugup dan malu. Saya tidak dapat membantu banyak. Dia mengira Fuyu akan menegurnya, tetapi dia menyadari bahwa ekspresi Fuyu tidak berubah sama sekali. Memperluas wawasan juga merupakan semacam pelatihan. Fuyu berkata dengan tenang. Dia melangkah ke gerbang Skywater dan menghilang. Setelah Fuyu pergi, kedua gadis yang tegang itu tidak bisa menahan nafas lega. Kedua gadis itu saling memandang. Sejujurnya, itu aneh. Faktanya, Fuyu tidak pernah menegur mereka, dia juga tidak menunjukkan ketidakpuasan terhadap mereka. Tapi entah kenapa, saat mereka berdiri di depan Fuyu, tekanannya lebih besar dari langit. Setelah Fuyu pergi, Luan pergi ke Sengoku untuk memberikan batu merah bulan gunung ikan kepada Yuan. Yuan mengerutkan kening ketika dia mengetahui bahwa batu merah bulan gunung ikan di pulau itu begitu besar, dan bahwa sekte cahaya segudang sebenarnya mempunyai berita tentang batu merah bulan gunung ikan. Jika bukan karena tekanan dari klan Hachiko yang terlalu besar, dan jika dia keluar, kemungkinan besar akan menimbulkan bencana. Kalau tidak, dia akan keluar sendiri. Ambil kembali semua batu merah bulan gunung Fisci di pulau. Namun, setelah tragedi di pulau kedua, mustahil bagi binatang dan manusia aneh itu untuk memasuki pulau tersebut dalam waktu singkat. Dengan kekuatan Luan, pada dasarnya mustahil untuk menaklukkan pulau ketiga. Batu merah bulan gunung ikan di pulau-pulau ini hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Namun, Luan tidak tinggal diam. Setelah dia kembali ke rumah lukota kekaisaran awan selatan dari Semoku, dia segera berangkat lagi dan pergi ke alamat yang diberitahukan Sisin kepadanya. Meski sudah 30 tahun berlalu, dan susunan yang rusak berada di laut dalam, kemungkinan besar sudah lama hancur. Selain itu, miriat lightsek pasti telah kembali untuk menyelidiki dan mencari. Tapi bagaimanapun juga, Luan harus pergi ke sana secara pribadi. Mungkin ada beberapa petunjuk yang belum ditemukan. Perjalanan ini, masih Luan dan Yang Mu yang pergi ke sana sendirian. Tim guru surgawi yang pergi ke sekte cahaya segudang tahun itu semuanya adalah guru surgawi tingkat 7. Tidak terlalu berbahaya bagi mereka berdua untuk pergi. Peta yang disediakan oleh Sisin terletak di laut yang jauh di empat laut selatan. Mencoba menemukan formasi susunan laut dalam di lautan luas sama sulitnya dengan naik ke surga. Peta yang disediakan oleh Sisin hanyalah lokasi kasarnya. Dari kota di Tenggara delapan benua kuno ke selatan, dibutuhkan waktu lama untuk terbang. Perlu diketahui bahwa terbang di atas laut juga sangat berbahaya karena terdapat guru surgawi di laut dalam. Orang-orang ini bukanlah orang baik dan bisa menyerang mereka berdua kapan saja. Sepanjang perjalanan, keduanya sangat berhati-hati. Di bawah bimbingan Luan, mereka berdua bergerak maju dengan aman. Selama penerbangan, Luan memberitahu Yang Mu banyak pengetahuan tentang laut dalam, seperti arus bawah, patahan, dan lain sebagainya. Yang Mu tidak pernah memasuki laut untuk bergerak dan bertarung. Bagaimanapun, lautnya benar-benar berbeda dari danau ungu. Luan juga memasuki laut dalam bersama Yang Mu untuk merasakan laut dan beradaptasi dengan lingkungan pertempuran. Lagi pula, tidak ada kepastian apa yang akan terjadi di tempat tujuan. Jika Yang Mu lengah dan panik, itu akan sangat buruk. Adapun Yang Mu, untuk bisa dibimbing oleh Luan selangkah demi selangkah, dia tidak lelah sama sekali. Sebaliknya, dia sangat senang. Dia merasa setelah beberapa hari ini, hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Tidak ada keterasingan sama sekali dari sebelumnya. Mereka benar-benar pada hari ke-8 penerbangan, mereka berdua akhirnya sampai di area yang ditandai oleh Sisin di peta. 1466. Meski ditandai sebagai titik kecil di peta, kenyataannya luas laut ini panjangnya lebih dari 40 ribu mil. Bagi rakyat jelata, 40 ribu mil memang terlalu jauh. Entah berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencari di area seluas 40 ribu mil panjang dan lebarnya, belum lagi laut. Tetapi bagi guru surgawi tingkat 7, 40 ribu mil sebenarnya tidak terlalu besar. Luan dapat menyebarkan persepsinya lebih dari 20 ribu kaki. Kalau sekadar mencari 40 ribu mil, saya khawatir tidak akan memakan waktu seharipun. Ayo masuk, kata Luan. En, yang mu mengangguk. Segera, keduanya terbang lurus ke bawah dari ketinggian seribu kaki dan langsung jatuh ke laut. Suara mendesing. Suara mendesing. Kecepatan keduanya terlalu cepat, hampir tidak menimbulkan reaksi apapun di permukaan laut. Dalam sekejap mata, mereka mencapai kedalaman 10 ribu kaki. Tekanan di sini tidak berarti apa-apa bagi keduanya. Seorang guru surgawi tingkat tujuh dapat dengan mudah mencapai kedalaman lebih dari 20 ribu kaki. Benar saja, ketika mereka mencapai 20 ribu kaki, keduanya mulai merasakan tekanan yang jelas, tapi itu tidak besar. Susunannya terletak di dasar laut, mereka juga harus menuju ke dasar laut. Karena sisin bisa memasuki dasar laut 30 tahun yang lalu, keduanya secara alami juga bisa. Apalagi Luan juga merasakan dasar laut tidak jauh dari mereka berdua, sehingga mereka terus berenang ke hilir. Ketika keduanya sampai di kedalaman 24 ribu kaki, mereka akhirnya mencapai dasar laut dan mendarat di dasar laut. Kedalaman ini sangat dangkal di laut. Setelah keduanya berdiri di dasar laut, mereka segera menyebarkan persepsinya, mencari tempat yang mungkin terdapat formasi. Di saat yang sama, keduanya melepaskan jejak kekuatan. Cahaya itu menerangi sekitar 100 kaki laut. Dasar lautnya penuh dengan bebatuan dan tumbuhan laut di mana-mana. Jenis tumbuhan yang ada di laut tidak lebih sedikit dibandingkan di darat, namun lebih banyak dibandingkan di darat. Beberapa tumbuhan tumbuh seperti binatang aneh, beberapa tumbuhan bahkan lebih besar hutan besar. Setelah memasuki laut, keduanya melambat. Ada banyak sekali tanaman di sini. Sekalipun persepsinya dapat mencakup 20 ribu kaki, lautan kesadaran harus menganalisis apakah terdapat susunan di dalam tumbuhan kompleks. Array yang rusak tidak seperti array yang sempurna. Mungkin penuh tanaman, itu sangat merepotkan. Keduanya bergerak maju dengan kecepatan konstan di pabrik besar. Meski keduanya akan saling tumpang tin di saat maju bersama, namun ada juga jaminan ganda untuk memastikan keduanya tidak saling meleset. Wow! Wow! Tubuh Yangmu sedikit gemetar. Dia segera melihat ke arah Luan dan bertanya dengan rasa takut, Luan, apakah kamu mendengar sesuatu? Suara, Luan tercengang. Saat memasuki lautan, ia sering mendengar panggilan khusus. Mungkinkah bukan hanya dia saja yang mendengarnya? Dia bertanya, apa yang kamu dengar? Aduh! Yangmu dengan cepat berkata, apakah kamu mendengar itu? Merengek. Luan tercengang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak mendengarnya. Saya akan mencoba mendengarkan. Luan bukanlah orang yang ceroboh. Karena Yangmu berkata bahwa dia mendengar semacam suara, dia pasti akan memperhatikannya. Namun sekeras apapun dia berusaha mendengarkan, dia tidak dapat mendengar apapun selain suara gelombang laut. Masih bisakah kamu mendengarnya? Luan bertanya. Yangmu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Luan mengerutkan kening dan berkata, jika kamu mendengarnya lagi, segera beritahu aku. Yangmu menganggup dan mengikuti Luan dengan hati-hati. Seluruh dasar laut gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat kecuali jarak antara keduanya. Sekalipun persepsi seseorang mampu menutupinya, tetap saja akan menimbulkan rasa panik. Alasan mengapa Luan melepaskan cahayanya adalah karena dia tahu bahwa ada banyak binatang aneh di lautan yang memiliki kemampuan untuk menipu persepsi. Dia pernah bertemu mereka sebelumnya, dan terkadang mata lebih bisa diandalkan daripada persepsi. Keduanya bergerak maju di lautan. Setelah sekitar seperempat jam, tubuh Yangmu tiba-tiba bergetar lagi. Wow! Wow! Luan! Yangmu menciut karena ketakutan. Dia meraih lengan Luan dan berkata, aku mendengar suara itu lagi. Luan mengerutkan kening. Yang pertama mungkin salah, tapi yang kedua tidak mungkin. Luan segera melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Yang ada hanyalah tanaman besar di bawah air, dan tidak ada tanda-tanda makhluk hidup. Apa yang sedang terjadi? Berhenti dulu. Coba kamu kenali sumber suaranya. Luan berhenti dan berkata kepada Yangmu, setelah menemukan masalahnya, kami akan gemuruh. Tiba-tiba, ledakan yang sangat besar terjadi di bawah kaki mereka. Keduanya tidak bereaksi sedikitpun. Mereka langsung terlempar ke dua sisi. Bang! Tubuh Luan menghantam beberapa batu besar, dan akhirnya menabrak batu besar sebelum berhenti. Darah dan kiluan melonjak, tetapi dengan cepat ditekan di bawah pengobatan teknik kembali ke surga. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah di mana Yangmu terpesona. Dia melihat peralatan pertahanan kelas delapan Yangmu secara otomatis diaktifkan, dan dia tidak terluka. Luan melihat ini dan sedikit santai. Dia segera bergegas menuju Yangmu. Saat dia bergegas ke depan, dia melihat ke tempat di mana mereka berdua berdiri. Dia melihat lubang besar yang dalam muncul, dan di dalamnya, tanaman besar menyebar. Tanaman jenis ini, dot ada di mana-mana di dasar lautan tempat mereka berdua berada. Luan sangat terkejut. Dia dengan cepat melihat ke segala arah. Mungkinkah tanaman-tanaman ini semuanya satu? Mereka bukanlah tumbuhan biasa, melainkan makhluk hidup alami yang memiliki kehidupan. Sama seperti pohon surgawi asal penciptaan yang dia temui saat itu. Seolah ingin memastikan pikiran Luan, tanaman di sekitarnya langsung bergerak. Sabuk panjang besar yang tingginya lebih dari seratus kaki menyapu mereka berdua, seolah ingin mengikat mereka. Suara mendesing. Luan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, dua bila dingin melesat keluar dan memotong dua sabuk panjang besar yang hendak menghubunginya. Sabuk panjang melayang di kedua sisinya. Ketika dia mendekati sabuk panjang itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sabuk panjang itu beracun dan memiliki kemampuan menyerap energi. Jika itu masalahnya, yangmu dalam bahaya. Bahkan dengan perlindungan peralatan pertahanan kelas delapan, peralatan pertahanan tersebut memiliki batas waktu. Setelah batas waktu habis dan mereka terjebak oleh sabuk panjang, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Dia harus membawa yangmu dan segera pergi. Memikirkan hal ini, Luan bergegas maju lagi. Di sisi lain, yangmu yang dilindungi oleh perlengkapan pertahanan kelas delapan memiliki kelebihan, namun ada juga kekurangannya. Peralatan pertahanan kelas delapan seperti penghalang, mencegah yangmu menyerang dari luar. Dia hanya bisa lari untuk hidupnya. Namun, jika ada begitu banyak sabuk panjang yang tidak dia serang dan potong, bagaimana dia bisa melarikan diri? Suara mendesing. Suara mendesing. Setiap sabuk panjang lebarnya lebih dari enam kaki. Mereka langsung menutup dan memblokir jalan keluar yangmu. Pada saat yang sama, ikat pinggang panjang yang menutupi langit bergegas menuju yangmu dan membungkusnya erat-erat dalam sekejap. Peralatan pertahanan kelas delapan mendukung ruang kecil untuk yangmu. Pada titik ini, yangmu tidak berani membuka perlengkapan pertahanan kelas delapan. Kalau tidak, dia akan segera dihancurkan sampai mati oleh tekanan kuat dari sabuk panjang itu. Luan melihat pemandangan ini dan mengertakkan gigi. Matanya langsung diwarnai merah. Kekuatannya meledak hingga ekstrim dan dia bergegas maju. Namun, pemandangan lain yang mengejutkan Luan muncul. Yangmu tidak hanya dikepung. Sabuk panjang ini sebenarnya bergerak menuju satu sama lain, dengan cepat menggerakkan yangmu ke arah yang lebih jauh. Pada saat yang sama, sabuk panjang yang tak terhitung jumlahnya menyerang Luan, menghalangi jalan keluar Luan. Mereka juga ingin menangkap Luan. Sosok Luan melewati lingkaran sabuk panjang yang tak terhitung jumlahnya. Teknik gerakannya telah mencapai titik ekstrim. Di laut dalam, cahaya mata merah semakin terlihat jelas. Luan meninggalkan dua garis merah panjang saat dia berlari ke depan. Ketika dia menemukan sabuk panjang yang tidak bisa dia hindari, Luan akan langsung menggunakan pedang dingin untuk memotongnya dan mengejar yangmu dengan seluruh kekuatannya. Namun, Luan meremehkan kekuatan tanaman tersebut. Dalam sekejap, tanaman menyerah untuk menangkap setiap sabuk satu per satu. Sebaliknya, mereka dengan cepat berkumpul di depan Luan dan terjerat satu sama lain, membentuk tembok besar. Jika Luan ingin mengitari tembok ini, dia harus menghabiskan banyak waktu. Ini akan semakin menunda kesempatan untuk menyelamatkan yangmu. Oleh karena itu, Luan tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, Megalosaurus merah muncul di laut. Raungannya bergema di seluruh dasar laut. Gemuruh. Megalosaurus merah langsung menerobos dinding tanaman besar dan menjatuhkannya. Namun pertahanan tanaman ini juga sangat kuat. Itu dengan paksa menghilangkan Megalosaurus merah. Namun, ketika Luan melihat lubang besar di pertahanan tanaman, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia melihat di sekitar lubang besar itu, tanaman terbakar. Mereka jelas berada di dasar laut pada kedalaman 2.400 kaki. Namun, apinya berkobar dengan ganas di tanaman. Seolah-olah mereka membakar tanaman di darat tanpa ampun. Tiba-tiba, Luan teringat akan legenda laut yang pernah didengarnya sebelumnya. Api surgawi membakar laut, angin surgawi menghancurkan dunia. Di bawah api suci surga ke-9, Luan dapat dengan jelas melihat tanaman yang terbakar bergetar hebat. Sabu panjang di sekitarnya juga terus-menerus melarikan diri. Dalam sekejap, tatapan Luan menjadi dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak keras, Meteor Fire. 1467 Gemuruh Meteorit yang tak terhitung jumlahnya meledak di laut dalam, jatuh dari langit dan menutupi sebagian besar dasar laut. Meteorit di laut dalam ini mengeluarkan suara benturan yang tumpul, meliputi area seluas 800 kaki di depan Luan. Meteorit menghantam tanaman ini dengan keras. Bahkan jika tanaman ini lebih kuat dari satu meteorit, selama mereka disentuh oleh meteorit tersebut, apinya akan dengan cepat menyulutnya dan menyebar dengan cepat. Di kegelapan laut dalam, meteorit yang tak terhitung jumlahnya memancarkan sinar merah. Setelah mengenai tanaman, kobaran api meluap dan seluruh dasar laut terbakar oleh kobaran api. Adegan ini sangat aneh. Tapi bagaimanapun juga, meteorit tersebut berhasil mencegah tanaman membawa pergi Yangmu. Tanaman di sekitar Yangmu semuanya terkena meteorit dan jatuh ke lautan api. Dan Yangmu memiliki peralatan pertahanan kelas 8, jadi dia secara alami tidak takut dengan serangan api. Di lautan api, Luan dengan cepat pindah ke sisi Yangmu dan berkata dengan cepat, Ayo naik dulu. Yangmu mengangguk, dan keduanya dengan cepat berenang ke depan. Ketika keduanya berenang hingga kedalaman 2000 kaki, mereka berhenti dan melihat kelautan api di bawah. Kebakaran besar di laut dalam, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Yangmu, apalagi dibayangkan. Api suci 9 surga terus menyebar ke segala arah. Tanaman tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dengan sangat cepat, tanaman setinggi 2000 zang itu ditelan oleh api suci 9 surga. Kemungkinan besar tanaman ini tidak pernah menyangka bahwa suatu saat mereka akan mati terbakar oleh api. Di bawah api suci surga ke sembilan, tanaman kuat dengan cepat terbakar menjadi abu, meninggalkan api besar yang terus menyala di bebatuan dasar laut. Memanfaatkan cahaya api, Luan melihat sekeliling. Dalam persepsinya, tanaman ini tidak ada di mana-mana. Sepertinya mereka harus memperlakukan segala sesuatu di dasar laut dengan hati-hati. Mata merah Luan telah menghilang, dan dia bertanya pada Yangmu, bagaimana keadaan tubuhmu? Tidak masalah. Yangmu segera berkata, dan mengambil nafas ringan untuk menenangkan hatinya yang ketakutan. Ayo terus maju. Luan mengangguk, dan keduanya, satu di depan dan satu lagi di belakang, sekali lagi bergerak menuju dasar laut. Namun kali ini, demi keamanan, keduanya berhenti seratus kaki di atas dasar laut dan bergerak maju sedikit demi sedikit. Setelah masalah sebelumnya, periode waktu berikutnya sangat damai. Keduanya berhasil menghindari arus bawah dan bergerak maju dengan aman. Selama proses pencarian yang panjang, separuh area telah digeledah, dan separuhnya lagi tersisa. Keduanya sangat sabar dan terus mencari. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti untuk melihat ke kiri. Melihat ini, Yangmu segera berhenti dan bertanya pada Luan, ada apa? Ada lubang yang dalam di dasar laut di depan, kata Luan dengan suara yang dalam. Kemungkinan besar itu karena formasi susunan. Ayo kita lihat. Yangmu tertegun dan dengan cepat mengangguk. Keduanya langsung berenang ke depan. Jarak 2000 kaki sangatlah pendek bagi mereka berdua. Terlebih lagi, saat mereka berdua bergerak maju, kawah besar itu perlahan memasuki persepsi mereka. Namun, ukuran kawahnya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Luan. Akhirnya, mereka berdua sampai di tepi lubang yang dalam. Berdiri di atas lubang dan melihat ke depan, mata Luan dan Yangmu sangat serius. Lubang ini, tidak kecil sama sekali. Kawah itu memiliki panjang dan lebar lebih dari 10 ribu kaki. Dilihat dari pecahan tembok di sekitar kawah, itu pasti bukan bentuk yang bisa muncul di dasar laut. Itu pasti buatan manusia. Kemungkinan besar inilah peninggalan yang mereka berdua cari. Lubang itu gelap gulita, keduanya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka memperluas persepsi mereka ke dalam lubang. Meskipun formasi susunannya hancur, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa mekanisme yang tertinggal. Jika keduanya terburu-buru masuk dan memicunya, mereka akan terlalu ceroboh. Namun, saat mereka berdua memperluas persepsi mereka ke dalam lubang, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Alis Luan langsung menegang. Lari, Luan segera berkata, sebelum Yangmu sempat bereaksi, dia menarik pergelangan tangannya dan bergegas dengan cepat. Saat mereka berdua bergegas, lubang yang dalam tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang membuat jantung orang berdebar. Hanya untuk melihat empat bayangan hitam besar secara bertahap muncul dari dalam. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari lubang yang dalam dan mengejar Luan. Semua ini secara alami dirasakan oleh Luan. Binatang aneh ini seharusnya tidak menjadi penjaga formasi susunan. Mereka hanya menemukan tempat untuk beristirahat. Bas! Binatang aneh itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, membuat tubuh Luan dan Yangmu gemetar. Alis Luan menegang. Mungkinkah suara yang didengar Yangmu saat itu berasal dari empat binatang aneh ini? Itu benar. Luan adalah seorang laki-laki, dan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam pendengaran. Terutama semakin tinggi kekuatannya, semakin jelas perbedaannya. Luan mungkin tidak bisa mendengar suara yang didengar Yangmu. Namun kini, jaraknya terlalu dekat. Luan bahkan terguncang oleh suara ini hingga seluruh tubuhnya mati rasa. Keduanya bergegas dengan cepat. Dalam prosesnya, Luan tiba-tiba melambaikan apinya. Nyala api berhasil dihindari bukanlah untuk menyerang binatang aneh itu. Dia hanya ingin melihat seperti apa rupa binatang aneh ini. Ketika Luan dan Yangmu melihatnya, tubuh mereka gemetar lagi. Binatang aneh ini panjangnya sekitar 4.000 kaki. Bentuknya seperti ubur-ubur. Namun, ada lubang melingkar besar di tengah-tengah payung di atasnya. Itu seperti mata binatang aneh ini. Ukuran binatang aneh itu terlalu besar. Kecepatan gerakannya tidak bisa mengejar Luan dan Yangmu. Tapi pada saat ini, lubang di atas empat binatang aneh itu tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat meletus. Empat pilar petir membentuk barisan yang sangat besar dan langsung menyelimuti keduanya. Keduanya tidak punya ruang untuk menghindar. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera mengirimkan serangan telapak tangan. Dalam sekejap, air laut di sekitarnya membeku menjadi lapisan es yang sangat besar. Gemuruh. Air laut melonjak tajam akibat dampaknya. Namun petir tersebut tidak mampu memecahkan lapisan es saat menghantam lapisan es tersebut. Luan dan Yangmu meminjam kekuatan besar ini untuk bangkit dengan cepat. Mereka dengan cepat sampai di ketinggian kurang dari 5.000 kaki di bawah permukaan laut. Pada ketinggian ini, keduanya tidak akan terpengaruh oleh tekanan air apapun. Mereka berhenti satu demi satu. Di saat yang sama, empat ubur-ubur besar juga mendatangi mereka berdua dan mengepung mereka. Kempat ubur-ubur telah sepenuhnya memasuki persepsi mereka. Saat Luan merasakan kekuatan ubur-ubur ini, dia sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menarik napas ringan dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangan kanannya, titik lampu merah perlahan muncul. Yangmu terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah teknik surga Luan, matahari terik sembilan matahari. Namun, Luan biasanya menggunakan teknik surga ini sebagai kartu truf. Dia jarang menggunakan teknik surga ini pada awalnya. Mungkinkah keempat binatang aneh di sekitarnya begitu kuat sehingga Luan tidak menahan diri sama sekali. Luan mengangkat tangan kanannya. Seketika, titik lampu merah muncul. Cahaya yang menyilaukan menjadi semakin besar. Dengan sangat cepat, ia naik ke ketinggian kurang dari 2.000 kaki dari permukaan laut dan berhenti. Namun, sembilan matahari-matahari terik ini tidak sebesar yang dibayangkan Yangmu. Diameternya hanya beberapa ratus kaki. Meski begitu, pancaran sinarnya yang menyilaukan menyinari air laut di sekitarnya. Mereka berdua yang berada 4.000 kaki di bawah permukaan laut, serta 4 binatang aneh besar di sekitarnya, semuanya ditutupi oleh cahaya merah yang menyilaukan. Semuanya bisa terlihat dengan jelas. Ketika Yangmu melihat binatang aneh yang begitu besar dan aneh, dia merasa jijik. Dia sedikit takut dan mundur. Namun, pada saat ini, Luan berkata dengan lembut kepada Yangmu, apakah kamu tertarik untuk berurusan dengan 4 binatang aneh sendirian? Yangmu kaget saat mendengar itu. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat Luan. Dia melihat ekspresi Luan yang santai. Matanya dipenuhi dengan semangat. Yangmu segera menyadari bahwa Luan ingin memberinya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Namun, dia melihat keempat binatang besar yang aneh dan bertanya dengan suara gemetar, bolehkah aku melakukannya sendiri? Jika kamu menanganinya dengan benar, kamu bisa. Suara Luan sangat lembut. Seolah-olah itu memiliki kekuatan untuk menenangkan emosi. Ia berkata, mereka tidak sekuat kelihatannya. Terlebih lagi, aku akan selalu berada di sisimu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka. Mendengar kata-kata Luan, hati Yangmu menjadi sangat tenang. Namun, dia masih sedikit takut ketika dia melihat keempat binatang besar yang aneh. Tempat ini berbeda dengan medan duel di Provinsi Outre. Anda bisa mengakui kekalahan di sana, tapi tidak di sini. Terlebih lagi, di medan duel, sebagian besar merupakan kontribusi Luan. Kali ini, dia bertarung sendirian. Melihat wajah pucat Yangmu, Luan merasa dia mungkin terlalu terburu-buru. Dia berkata dengan lembut, kalau begitu mari bergandengan tangan melawan musuh dan mengusir mereka. Tidak. Luan terkejut. Dia memandang Yangmu dengan heran. Yangmu menggigit bibir bawahnya. Wajah pucatnya memaksa pandangannya untuk tegas. Dia melihat keempat binatang aneh itu dan mengepalkan tinjunya. Wanita lain di keluarga bisa membantu Luan. Mereka semua berani menghadapi musuh sendirian. Ibunya bahkan lebih dari itu. Bagaimana dia bisa begitu penakut? Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Dalam sekejap, cahaya ungu yang kuat keluar dari tubuhnya. Niat bertarungnya dengan cepat menjadi lebih kuat. 1468 Yangmu meledak dengan niat bertarung dan aura yang kuat. Adegan ini membuat Luan kaget. Setelah itu, dia mengungkapkan sedikit senyuman dan dengan cepat mundur agak jauh. Dengan cara ini, dia tidak akan menunda pertarungannya dan bisa melindunginya kapan saja. Yangmu berdiri di tengah-tengah empat binatang aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi ungu. Itu tidak tebal, tapi menempel di tubuhnya, menggambarkan sosok rampingnya. Hari itu dalam koleksi perampok langit, semua orang memilih senjata dan alat pertahanan. Yangmu memilih alat pertahanan yang bisa diaktifkan dengan sendirinya dan senjata khusus. Mutiara Laut Azure Azure si Pearl adalah senjata yang sangat aneh. Ia tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Ini bukanlah jenis senjata yang bisa terbang untuk mengenai musuh lalu terbang kembali. Itu hanya mutiara. Namun kekuatan mutiara ini terletak pada kemampuannya menyimpan kekuatan spiritual. Benar sekali, kekuatan seseorang terbatas. Baik itu kekuatan fisik atau kekuatan asal surga, semuanya dapat diisi ulang dengan meminum pil. Namun hampir mustahil untuk memulihkan kekuatan spiritual. Itu hanya dapat dipulihkan secara perlahan. Azure si Pearl merupakan wadah yang dapat menyimpan kekuatan spiritual seseorang. Ketika kekuatan spiritual seseorang habis, Azure si Pearl dapat dengan cepat mengisinya kembali. Alasan Yangmu memilih Azure si Pearl sangat sederhana. Yangmu adalah satu-satunya di seluruh sekte kota ungu yang dapat menciptakan ilusi melalui roda takdir. Menurut catatan sekte kota ungu, Yangmu menerima warisan seorang wanita yang pernah bersinar di sekte kota ungu dan bahkan seluruh sekte. Wanita ini tinggal selangkah lagi untuk menjadi guru surgawi tingkat 9. Dan langkah ini tidak seperti puncak tingkat 8 lainnya yang tidak dapat menemukan jalan menuju guru surgawi tingkat 9. Wanita ini telah menemukan jalannya dan hanya perlu menerobos. Namun kemudian sesuatu yang istimewa terjadi. Wanita ini tidak berhasil menerobos dan meninggal, meninggalkan warisannya. Roda takdir wanita ini berbeda dengan roda takdir sekte kota ungu. Itu adalah mutasi. Meskipun rantai ungu daya tarik jiwa biasa memiliki kekuatan penekan yang kuat, ia hanya dapat menekan kekuatan fisik, kekuatan asal surga, dan roda nasib. Penindasan kekuatan spiritual sangat terbatas. Tapi rantai ungu daya tarik jiwa miliknya dapat langsung menembus lautan kesadaran musuh dan melakukan penindasan yang mengerikan. Dengan kata lain, satu-satunya orang di klan Lu yang menggunakan ilusi sebagai metode serangan utama adalah Yang Mu. Saat ini, mata Yang Mu memancarkan cahaya ungu samar. Mata dan kekuatan spiritualnya terhubung. Ini berarti dia telah mengerahkan kekuatan di dalam kekuatan spiritualnya. Rasa ilahi yang kuat menyebar, dan bahkan Luan di kejauhan pun terkejut. Dia bahkan menghirup udara dan menatap Yang Mu dengan heran. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa perasaan ilahi Yang Mu sebenarnya begitu kuat, jauh melebihi orang-orang di alam yang sama. Keempat binatang aneh yang tidak bergerak selama ini sepertinya sedang marah. Lampu merah di atas kepala mereka dan cahaya ungu yang tidak dapat dijelaskan telah menghabiskan kesabaran mereka untuk menunggu dan melihat. Segera, keempat binatang mistik mengeluarkan suara mendengung keras, dan lubang di tengah atap terbuka lagi. Dalam sekejap, kekuatan guntur dan kilat menyebar dengan hebat, menyerang dua manusia di tengah. Kali ini, Luan hanya mengeluarkan lapisan es untuk melindungi dirinya. Matanya tertuju pada Yang Mu. Jika dia tidak tahan, dia akan segera memberikan bantuan. Yang Mu tidak mengaktifkan armor kelas delapan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergerak setelah armor kelas delapan diaktifkan. Faktanya, sifat guntur dapat menahan sifat logam. Bagaimanapun, guntur bisa bergerak bebas di dalam logam. Namun, rantai ungu yang menarik jiwa, sebagai roda takdir tingkat atas, tidak memiliki kelemahan seperti itu. Panggung yang menarik jiwa. Dengan teriakan lembut, Yang Mu mengangkat kedua tangannya dan menyilangkannya di depan dadanya. Dalam sekejap, rantai ungu besar yang menarik jiwa menutupi seluruh tubuhnya, menyelimuti area seluas beberapa ratus kaki, membentuk sebuah benteng besar. Gemuruh. Kekuatan besar guntur dan kilat mendarat dengan kokoh di atas pertahanan, dan rantai ungu penarik jiwa di lapisan luar langsung meledak. Faktanya, kekuatan keempat binatang mistik ini hampir sama dengan Yang Mu. Mereka hanya sedikit lebih kuat. Namun, kekuatan keempat binatang mistik yang bekerja bersama agak terlalu kuat. Pertahanannya benar-benar meledak dari luar ke dalam, dan hanya berhenti ketika tiba di depan Yang Mu. Ini semua berkat kekuatan rantai ungu yang menarik jiwa. Kalau tidak, jika itu adalah atribut logam biasa, guru surgawi, mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Setelah menahan serangan ini, Yang Mu menembak dalam sekejap, bergegas menuju salah satu binatang mistik. Luan telah mengajarinya bahwa cara terbaik menghadapi binatang mistik yang besar adalah dengan menggunakan perbedaan ukuran untuk bertarung satu lawan satu, sehingga binatang mistik lainnya tidak berani bergerak. Saat ini, Yang Mu akan melakukan hal itu. Yang Mu bergegas menuju salah satu binatang mistik dengan kecepatan ekstrim. Binatang mistik ini terkejut dan segera ingin mundur. Melihat ini, tiga binatang mistik lainnya segera menggunakan serangan guntur dan kilat mereka. Pada saat yang sama, tentakel ramping berbentuk payung dari binatang mistik menjulur ke bawah, bergegas menuju Yang Mu dengan kecepatan ekstrim. Yang Mu tahu tindakannya harus lebih cepat. Karena itu, dia langsung menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, dua rantai ungu besar yang menarik jiwa ditembakkan, bergegas menuju binatang mistik di depan. Bang! Rantai ungu penarik jiwa mencengkeram batang besar tubuh binatang mistik yang berbentuk payung dengan lebih cepat. Setelah itu, ia menarik dengan sekuat tenaga, dan benar-benar menarik tubuh binatang mistik setinggi 400 kaki ke arah dirinya sendiri. Itu juga meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi saat ia berlari menuju lawan. Binatang mistik ini jelas terkejut. Kekuatan penekan dari rantai ungu yang menarik jiwa membuatnya sangat menyakitkan. Segera, tentakel yang tak terhitung jumlahnya memanjang dari tubuh binatang mistik yang berbentuk payung, bergegas menuju yangmu, seolah ingin menjerat yangmu. Yangmu secara alami tidak akan membiarkan binatang mistik ini berhasil. Dia berteriak lagi, rantai mengamuk. Dalam sekejap, rantai ungu penarik jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh yangmu. Rantai ungu yang menarik jiwa ini menjadi sangat tajam. Seperti pedang, mereka berputar di sekitar tubuh yangmu dengan kecepatan ekstrim. Kombinasi kecepatan mengamuk dan kekuatan yang dahsyat membuat semua tentakel yang ingin mendekati yangmu tercekik dan hancur total. Bagian yang rusak tidak lebih dari lima kaki. Terlihat betapa padatnya pencekikan ini. Luan tidak berada dalam jangkauan pencekikan ini. Namun, ketika dia melihat kemampuan pencekikan yang sangat besar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sepertinya dia perlu mengevaluasi kembali sepenuhnya kekuatan yangmu. Setelah mencekik semua tentakel ini, yangmu sudah bergegas ke depan binatang mistik di depan. Sebenarnya, binatang mistik ini, selain serangan guntur dan tentakelnya, juga memiliki kemampuan serangan lain. Itu adalah serangan indera ketuhanan. Seluruh tubuh binatang mistik ini setengah transparan. Ada banyak cahaya yang mengalir di dalamnya. Sebenarnya, itulah perasaan ilahi. Perasaan ilahi binatang mistik ini adalah kekuatan terkuatnya. Namun, mereka sangat menghargai perasaan ilahi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakannya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan yang mujelas membuat mereka merasa takut. Segera, tubuh binatang mistik setinggi 400 kaki di depan mereka bersinar terang. Cahaya merah muda pucat muncul dalam sekejap. Dalam sekejap, itu menyinari yang mu dan luan yang sudah bergegas ke depan mereka. Yang mu dan luan ditelan oleh cahaya merah jambu. Kekuatan ini segera memasuki lautan kesadaran mereka. Serangan indera ketuhanan dan ilusi sebenarnya muncul pada saat yang bersamaan. Ini dengan panik menelan lautan kesadaran kedua orang itu. Yang mu hanya merasakan sakit yang menyengat di lautan kesadarannya. Kesadarannya menjadi kabur. Seluruh dunia berputar. Seolah-olah tempat ini bukan lagi lautan, melainkan langit kosong. Namun, yang mu sangat jelas bahwa dia sedang diserang. Dia segera mendesak kekuatannya untuk melakukan serangan balik. Cahaya ungu di lautan kesadarannya berkembang. Di bawah pancaran sinar ungu, pancaran sinar merah jambu dengan cepat surut. Itu benar-benar didorong keluar. Sinar ungu di mata yang mu menjadi lebih jelas. Tiba-tiba, alisnya yang panjang dan indah terkunci. Matanya terbuka dalam sekejap. Mereka menjadi sangat kuat. Kecepatannya meningkat lagi. Yang mu bergegas menuju bagian bawah bentuk payung binatang mistik. Di saat yang sama, sinar ungu di tubuhnya menyelimuti area di bawah bentuk payung dengan lebih cepat. Tubuh binatang mistik setinggi 400 kaki bergetar dalam sekejap. Itu benar-benar berhenti. Ketika Luan melihat pemandangan ini, dia sangat jelas. Yang mu telah mencapai serangan balik akal ilahi. Melalui kekuatannya sendiri, dia menekan perasaan ilahi binatang mistik. Namun, Yang mu tidak menggunakan ilusi. Dia hanya menggunakan akal ilahi untuk menekan. Dia langsung bergegas ke dasar binatang mistik. Apalagi momentumnya tidak berkurang sedikitpun. Dia bergegas masuk dengan sebuah pukulan. Gemuruh. Yang mu langsung menyerbu ke dalam tubuh binatang mistik. Dalam sekejap, celah besar muncul di bawah binatang mistik. Cahaya yang mengalir di dalam tubuh sepertinya bocor keluar. Ini keluar dengan gila-gilaan dari celah ini. Ketika Yang mu bergegas ke tengah tubuh binatang mistik, dia berhenti. Sinar ungu di matanya menjadi sangat cerah. Dia tiba-tiba berteriak. Lengannya terbuka. Dalam sekejap, sejumlah besar sinar ungu keluar. Rantai ungu lintah jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh binatang mistik dan menyerbu ke segala arah. Rantai ungu lintah jiwa ini meluncur ke permukaan binatang mistik. Dan kemudian dengan kejam menghempaskannya. Pertahanan binatang mistik tidak kuat. Apalagi setelah kehilangan kesadaran, pertahanan fisiknya hampir nol. Dalam sekejap, tubuh binatang mistik itu penuh dengan lubang. Cahaya yang mengalir mengalir deras. Tubuhnya dengan cepat layu dan jatuh ke laut dalam. Ia mati di tempat. Satu binatang mistik telah ditangani. Yangmu sedikit terengah-engah. Dia segera berbalik untuk melihat tiga binatang mistik lainnya. Tubuh ketiga binatang mistik ini jelas bergetar. Mereka tidak menyangka kedua manusia ini begitu sulit untuk dihadapi. Melihat rekannya mati, mereka semua berniat mundur. Dan mereka tidak bodoh. Hingga saat ini, hanya satu manusia yang bergerak. Manusia lainnya belum bergerak. Ini jelas merupakan tindakan yang sangat percaya diri. Mereka pasti akan lebih banyak kalah daripada menang. Benar saja, tepat ketika Yangmu bergegas menuju mereka, ketiga binatang mistik ini akhirnya tidak dapat menahan tekanan dan berbalik untuk berlari. Melihat ketiga binatang mistik ini melarikan diri, Luan ingin mengejar mereka. Yangmu menghentikannya dan berkata, jangan mengejar musuh yang terpojok. Jika tidak, mereka mungkin akan membawa kita bertemu dengan binatang mistik lainnya. Setelah mendengar kata-kata Luan, Yangmu mengangguk. Dia mengendurkan aura tegangnya. Sinar ungu di matanya juga berangsur-angsur menghilang. 1469 Setelah cahaya ungu di matanya menghilang, lautan akhirnya kembali tenang, hanya sembilan matahari terik di atas yang masih memancarkan cahaya. Luan memandang Yangmu di sebelahnya, ekspresinya jelas terkejut, penampilan Yangmu benar-benar di luar dugaannya. Melihat ekspresi Luan, nafas Yangmu berangsur-angsur menjadi tenang dan dia sangat bahagia, wajahnya juga sedikit merah. Agar diapresiasi oleh pria tercinta, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan ini saat kamu bertarung denganku sebelumnya? Luan bertanya dengan ragu, mereka berdua pernah bertarung sebelumnya, tapi Yangmu tidak pernah menggunakan kekuatan pencekikan hari ini dan seterusnya. Karena tidak ada kesempatan, Yangmu merasa sedikit bersalah dan berkata, ketika kamu mendekat, aku tidak punya waktu untuk melepaskan metode rahasianya. Terlebih lagi, kesadaran spiritual Anda begitu kuat, bagaimana saya berani menggunakan kesadaran spiritual untuk menyerang Anda? Petik 2.2 Luan sedikit malu, tapi mungkin penindasan yang dia berikan pada Yangmu terlalu kuat, bahkan dia tidak menemukan kemampuan khusus Yangmu. Jika dia tahu Yangmu memiliki kemampuan ini, dia tidak perlu berjuang terlalu keras dalam duel di Drifting Moon City. Ayo istirahat, Luan berkata, setelah istirahat, kita akan turun. Yangmu mengangguk, dan setelah sekitar setengah jam istirahat, kekuatan yang dikonsumsinya terisi kembali sepenuhnya, dan sekali lagi langsung pergi ke dasar laut bersama Luan. Sesampainya di dasar laut, keduanya berdiri di tepi lubang yang dalam. Lubang persegi ini memiliki panjang dan lebar ribuan kaki, dikelilingi oleh tembok pecah. Lubang yang dalam ini kira-kira 200 kaki, dan tidak ada apapun di dalamnya. Luan mengangkat tangannya lagi, dan tiba-tiba lampu merah muncul di tangannya, terbang menuju tengah lubang yang dalam. Ketika ia tiba di atas tengah lubang yang dalam, ia telah berubah menjadi bendaringan setinggi puluhan kaki, dan cahaya merah yang menyelaukan menerangi seluruh lubang yang dalam. Di bawah lampu merah, Luan dan Yangmu melihat ke dalam lubang yang dalam, dan menemukan bahwa bagian dalamnya penuh dengan bangunan rusak, sebagian besar telah hancur, hanya menyisakan fondasi yang tingginya kurang dari 10 kaki. Luan melihat fondasi ini, berpikir sejenak, dan terbang ke dasar sembilan matahari yang terik, berdiri di atas lubang yang dalam, menghadap ke keseluruhan gambar. Dilihat dari arah fondasi bangunannya sangat teratur, berbeda dengan kaida bangunan biasa, yang jelas merupakan susunan-susunan yang rumit. Bentukan-bentukan, sampai batas tertentu, dapat dikatakan sebagai makhluk yang diciptakan oleh manusia. Bentukan formasi itu seperti meridian tubuh manusia. Mereka saling berhubungan dan mendukung satu sama lain, membentuk kekuatan yang kuat. Lebih jauh lagi, kompleksitas pembentukan roh ini jelas bukan kompleksitas pembentukan roh peringkat 7. Setidaknya, itu adalah formasi roh peringkat 8. Luan dengan cepat turun dari atas dan tiba di dasar lubang yang dalam. Yangmu juga datang ke sisinya. Luan mengangkat tangannya untuk menyentuh dinding yang rusak dan bahkan meninjunya dengan sekuat tenaga. Namun tembok yang pecah itu tidak pecah dan masih utuh. Sangat sulit. Dengan kekerasan seperti itu, tim Master Surgawi tingkat 7 dari 30 tahun yang lalu tidak akan bisa membukanya. Persepsi Luan telah menutupi seluruh sudut lubang yang dalam. Dia sedang mencari lokasi di mana si Sin mungkin menemukan sisa buku itu. Namun, sangat sulit untuk menyimpulkan lokasi buku tersebut dari formasi yang rusak tersebut. Apalagi mereka sudah berada di kedalaman 2.600 kaki. Tekanan pada Luan dan Yangmu tidaklah ringan. Luan mencoba yang terbaik untuk mencari tetapi tidak berhasil. Wajah Yangmu sudah memucat. Dia hanya bisa menarik napas ringan dan berkata kepada Yangmu, ayo pergi. Yangmu mengangguk. Keduanya segera naik meninggalkan tempat ini. Dalam proses naik, pandangan Luan masih menunduk. Dia ingin mengingat lebih banyak hal. Tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Yangmu melihat ini dan segera berhenti. Dia bertanya pada Luan, ada apa? Tunggu aku di sini. Luan berkata pada Yangmu. Dia dengan cepat menyelam dan sekali lagi tiba di dasar lubang yang dalam. Luan mendarat di sebuah rumah yang tidak mencolok. Setelah sekian lama berada di laut dalam, banyak tanaman hijau yang tumbuh di tembok rusak tersebut. Luan mengangkat tangannya. Segera, tanaman hijau di depannya ditebangi. Pada saat yang sama, sebuah tablet batu horizontal yang runtuh muncul di depannya. Yangmu terkejut. Dia segera menyelam ke sisi Luan dan melihat tablet batu bersama Luan. Mereka melihat sesuatu yang terukir dengan jelas di tablet batu hitam pekat ini. Dan ini bukanlah sebuah kata, melainkan sebuah lukisan. Adegan dalam lukisan itu hanyalah sebuah perang. Meskipun tablet batu ini tidak besar, panjangnya kurang dari lima kaki dan lebar tiga kaki, tetapi ketika Luan dan Yangmu melihat lukisan perang ini, mereka tidak bisa menahan nafas ringan. Hanya dari lukisan itu saja mereka bisa merasakan betapa dahsyatnya perang ini. Ribuan tentara dan ribuan kuda tidak cukup untuk menggambarkan perang ini. Jika mereka harus mendeskripsikannya, itu akan menjadi perang antara langit dan bumi, perang antara hantu dan dewa. Kedua belah pihak memiliki kekuatan dan jumlah yang besar. Selain itu, mereka memiliki banyak binatang aneh yang kuat dan kuat yang mendukung mereka. Tapi siapa sebenarnya kedua belah pihak, tidak mungkin disimpulkan dari loh batu ini. Siapakah kedua pihak yang berperang? Yangmu mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah klan Sengoku dan Hachiko? Luan tidak menjawab. Yangmu menoleh untuk melihat Luan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa mata Luan sangat serius. Ekspresinya jauh lebih serius daripada ekspresinya. Mata Luan menatap tablet batu itu. Dia mengerutkan kening seolah sedang menghadapi musuh besar. Apa yang salah? Yangmu bertanya dengan ragu. Petik dua petik dua. Luan akhirnya pindah. Jika orang luar menanyakan pertanyaan ini kepadanya, dia pasti tidak akan menjawab. Namun bagi orang-orang di keluarganya, dia tidak akan menahan diri. Dia menarik napas ringan dan berkata kepada Yangmu, pemandangan di tablet batu ini mirip dengan gulungan yang pernah saya buat. Benar sekali, itu adalah gulungannya. Tablet batu itulah yang direkomendasikan Bian King Liu untuk dipelajari Luan. Luan belajar banyak tentang kekuatan perasaan ketuhanan darinya, termasuk mematahkan ilusi dan melawan perasaan ketuhanan. Tetapi ketika dia mempelajari dan memahami kedua gulungan itu, hal pertama yang muncul di lautan kesadaran Luan adalah adegan perang yang mengejutkan. Luan mengingatnya dengan jelas. Itu adalah cahaya cian yang muncul di lautan kesadarannya. Skala dan kekejaman perang ini jauh melampaui imajinasi. Ini benar-benar menyegarkan pemahaman Luan tentang perang. Di masa lalu, Luan merasa perang tidak lebih dari duel antara guru surgawi terkuat. Namun perang itu sepenuhnya membalikkan gagasan ini. Namun, tablet batu di depannya berbeda dengan pemandangan yang terekam di berkas. Bukan berarti adegan yang digambarkan berbeda, tetapi yang lebih penting, adegan yang digambarkan berbeda. Rasanya seperti menyaksikan perang dari sudut pandang yang berbeda. Luan segera pindah. Dia mengendalikan ruangan dan membersihkan semua tanaman di lubang yang dalam. Namun yang membuatnya kecewa adalah hanya ada satu loh batu di dalam lubang yang dalam. Tidak ada yang kedua. Tablet batu ini telah runtuh dan pecah dari tanah. Luan langsung menyimpan loh batu ini di dalam cincinnya. Dia berkata kepada Yangmu, ayo pergi. Yangmu mengangguk. Keduanya dengan cepat naik ke laut. Dua matahari terik yang dilepaskan oleh Luan menghilang. Dengan sangat cepat, keduanya tiba di atas lautan dan terbang tinggi di angkasa. Mereka tidak tinggal lama. Setelah Luan menyiapkan susunan transfer, mereka berdua pergi dan kembali ke kota Kekaisaran Southern Cloud. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota Kekaisaran Southern Cloud, kediaman Lu. Setelah Luan dan Yangmu kembali, Yangmu pergi beristirahat. Di saat yang sama, dia juga perlu mengganti pakaiannya yang basah kuyuk. Setelah Luan mengganti pakaiannya, dia sekali lagi menyalurkan energinya ke dalam ring. Dengan sangat cepat, gerbang air surgawi muncul. Seorang wanita cantik dan penyendiri keluar dari sana. Hanya ada Luan di ruang bawah tanah. Fuyu berjalan di depannya dan bertanya, ada apa? Saya menemukan susunan yang disebutkan sisin. Saya menemukan ini di dalam. Kata Luan, dia mengeluarkan tablet batu dari cincin dan meletakkannya di tanah. Fuyu menunduk untuk melihat tablet batu di tanah. Setelah dengan cepat menyapunya, dia bertanya pada Luan, hanya ini. Luan terkejut. Dia melihat ekspresi acuh-ta'acuh Fuyu dan bertanya, kamu pernah melihatnya sebelumnya? N, Fuyu berkata, saya telah melihat beberapa. Tahukah kamu perang apa ini? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya juga sedang menyelidiki masalah ini. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yang penting adalah meningkatkan kekuatan Anda dan fokus pada kultivasi. Saya akan mengurus sisanya. Mendengar perkataan Fuyu, Luan kembali terkejut. Namun, dia tetap menganggupkan kepalanya. Memang benar, tidak ada gunanya dia memikirkan hal itu sekarang. Sekalipun dia mengetahuinya, itu hanya akan memuaskan rasa penasarannya. Itu tidak akan berguna baginya. Kenapa hanya kamu kali ini? Fuyu melihat ke ruang bawah tanah yang kosong dan bertanya pada Luan, di mana wanita lainnya. Luan terkejut. Ditanya oleh Fuyu seperti ditanyai oleh istrinya. Dia tersipu dan berkata dengan canggung, yang muh sedang istirahat. Yang lain tidak ada di sini. Fuyu menganggupkan kepalanya dengan ringan. Dengan lambayan tangannya, gerbang air surgawi yang biru terbuka. Ada bintang berkelap-kelip di dalamnya. Itu sangat indah. Kamu akan pergi secepat ini. Luan merasa cemas. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk berduaan untuk sementara waktu. Mereka bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Melihat penampilan Luan, Fuyu jarang tersenyum. Sepasang mata indah berbintang menatap Luan dan berkata, Sebenarnya, aku sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa kamu bisa mengorbankan dirimu untuk wanita lain. Luan terkejut. Dia memandang Fuyu dengan heran. Dia jelas tidak mengerti maksud Fuyu. Mata Fuyu yang berbintang berkedip-kedip. Dia tidak menyembunyikan emosinya. Dia memandang Luan dan berkata, Hidupmu hanya bisa menjadi milikku. 1470 Di ruang bawah tanah yang kosong, Luan sekali lagi terkejut dan berdiri dengan bodohnya di tempat yang sama. Melihat ekspresi lesu Luan, Fuyu tersenyum ringan dan berkata, Namun, aku juga menyukaimu yang begitu penyanyang dan benar. Aku akan pergi. Jika tidak, orang lain tidak akan bisa menunggu. Setelah mengatakan itu, Fuyu langsung masuk ke gerbang air langit dan menghilang ke ruang bawah tanah. Yang lain. Luan terkejut dan melihat ke arah pintu masuk ruang bawah tanah. Dia melihat sesosok tubuh masuk setelah ragu-ragu dan berdiri di kejauhan, menatap Luan. Siapa lagi selain Yangmu? Luan tidak menyangka Yangmu bisa secepat itu. Dia sama sekali tidak menyadari Yangmu berdiri di sudut pintu masuk. Yangmu berjalan ke arahnya, hanya untuk melihat wajahnya memerah. Jelas, dia malu setelah ketahuan oleh Fuyu yang menguping. Melihat Yangmu yang telah berganti pakaian baru, Luan bertanya. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? M.N. Yangmu mengangguk, mengangkat kepalanya untuk melihat Luan, matanya yang indah sebenarnya sedikit berkedip. Apa yang salah? Luan terkejut, dan bertanya dengan ragu. Tidak ada, Yangmu dengan ringan menggelengkan kepalanya, suaranya bahkan sedikit sedih, dan berkata, aku hanya merasa apa yang dikatakan Fuyu sangat benar. Apa yang benar? Luan sedikit bingung, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Yangmu. Hidupmu hanya bisa menjadi miliknya. Yangmu memandang Luan dan berkata, setiap saat, kamulah yang menjalani hidup dan mati untuk menyelamatkan kami, dan untungnya selamat. Namun, hidupmu diselamatkan oleh Fuyu melalui kesulitan yang tak terhitung. Dia menyelamatkanmu selama pertempuran kota Danau Ungu, menyelamatkanmu selama konferensi apoteker, dan bahkan berperang melawan klan Hachiko untukmu, dan memperjuangkan janji 10 tahun. Hidupmu diberikan olehnya, tapi bagi kami, kamu terus-menerus melewati situasi hidup dan mati. Jika saya adalah Fuyu, saya pasti akan berpikir bahwa Anda menyianyikan niat baik saya. Hati Luan bergetar saat mendengar ini, dan menatap Yangmu. Selain Ibu dan Yao, bantuan yang kami berikan kepadamu terlalu sedikit. Sebaliknya, kamu selalu mempertaruhkan nyawamu untuk kami, terutama aku. Mata Yangmu memerah saat dia berkata, aku mulai mengerti mengapa Fuyu tidak ingin melihat kita. Ini seperti bagaimana kamu hampir kehilangan nyawamu untuk menyelamatkanku di pulau pertama. Aku hanyalah kutukan. Berbicara di sini, Yangmu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Air mata mencela diri sendiri menetes. Luan memandang Yangmu dengan heran, dan emosinya perlahan menjadi tenang. Sejujurnya, dia tidak pernah memikirkan hal ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita-wanita ini akan menjadi masalahnya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa wanita-wanita ini akan menyakitinya. Dia hanya bertanya-tanya mengapa dia begitu beruntung bisa dicintai oleh begitu banyak wanita luar biasa. Bagian terburuknya adalah jika wanita-wanita ini tidak jatuh cinta padanya, maka dia dan Fuyu. Luan menarik nafas ringan. Karena itu sudah terjadi, dia tidak mau mengingkari masa lalu dan kenyataan. Dia berkata dengan lembut, Jangan berpikir seperti itu. Kita semua adalah anggota keluarga. Kamu bersedia mempertaruhkan nyawamu demi aku, jadi mengapa aku tidak bisa? Tapi hidupmu adalah, yangmu buru-buru ingin mengatakan sesuatu, tapi diselah oleh Luan. Tidak ada tapi. Luan memandang Yangmu dan berkata dengan serius, Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Dia memang orang yang paling penting di hatiku, tapi kamu juga lebih penting daripada hidupku sendiri. Mendengar perkataan Luan, Yangmu akhirnya mau tidak mau berjongkok di tanah dan menangis. Melihat Yangmu, mata Luan penuh dengan sakit hati, tapi dia masih tidak bisa mengambil langkah maju untuk memeluk Yangmu dan menghiburnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, semuanya beres. Masalah pulau telah berakhir. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia tidak dapat mematahkan susunan di enam pulau yang tersisa. Tidak akan ada lagi banyak binatang aneh yang membantu berbagi tekanan, jadi dia hanya bisa melepaskannya. Dalam dua hari ini, Luan dan wanita lain di keluarganya pergi ke barisan laut dalam berkali-kali untuk memeriksanya berulang kali, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun dan harus menyerah. Oleh karena itu, Luan tiba-tiba menjadi menganggur. Mungkin dipengaruhi oleh kata-kata Fuyu, Luan tidak menyebutkan apapun tentang pergi berlatih. Seolah-olah dia sengaja menghindari bahaya, dia telah berkultivasi di ruang bawah tanah. Selama waktu ini, Liulan juga kembali ke kediaman Lu dari kota Serigala Hitam. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa pergi ke pulau berikutnya bersama Luan, tapi rencananya hancur. Namun, dia sangat senang bisa melihat Luan di kediaman Lu. Sepuluh hari lagi berlalu. Luan, yang sedang berkultivasi di ruang bawah tanah, tiba-tiba melihat cahaya berwarna pelangi bersinar tidak jauh dari sana, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Gerbang menuju alam ilahi terbuka, dan sosok yang sangat familiar muncul. Jika bukan Yao, siapa lagi yang bisa melakukannya? Luan sangat terkejut. Dia buru-buru berdiri dari tanah dan bergegas ke sisi Yao. Merasakan aura yang sangat berbeda yang terpancar dari tubuh Yao, dia bertanya, apakah kamu berhasil? N, Yao memperlihatkan senyuman lembut, dan melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Dia dengan gembira berkata, aku sangat merindukanmu. Luan juga memeluk Yao dengan erat. Harus dikatakan bahwa perasaannya terhadap Yao dan si cantik yang sangat berbeda dengan perasaannya terhadap orang lain di keluarganya. Keduanya berpelukan lama sebelum berpisah. Luan dengan hati-hati memandang Yao di depannya, dan dia menyadari bahwa Yao telah berubah. Dia masih secantik peri, tapi aura abadi ini telah berubah. Di masa lalu, aura abadi lembut dan damai. Namun kini, di atas aura kedamaian ini, ada tambahan rasa kesucian. Itu benar, itu bukanlah keagungan, tapi kesucian. Ini adalah aura suci dan murni, aura yang tidak dapat dinajiskan. Aura ini seolah-olah Yao adalah peri sejati, dewa sejati, dan bukan lagi manusia biasa. Luan benar-benar telah menyaksikan kekuatan Yao meningkat sedikit demi sedikit, tapi perubahan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang setelah perubahan seperti itu terjadi, itu berarti kultivasinya yang berkelanjutan akhirnya memicu perubahan kualitatif. Pembagian alam Sengoku benar-benar berbeda dari manusia. Yao pernah mengatakan bahwa Sengoku umumnya hanya memiliki tiga alam, dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu alam penciptaan, alam abadi rendah, dan alam abadi tinggi. Bahkan guru ilahi dan permaisuri ilahi termasuk dalam alam abadi tinggi. Luan buru-buru bertanya, kamu sudah mencapai alam abadi tinggi? N. Yao dengan gembira berkata, selanjutnya, ibu mengatakan bahwa alam abadi tinggi milikku berbeda dari yang lain, dan masih ada kemungkinan untuk terus meningkat. Terus meningkat, Luan terkejut, dan bertanya, bukankah alam abadi tinggi adalah alam tertinggi? Bukan itu, sebenarnya masih ada alam lain. Hanya saja belum ada yang mencapainya sejak zaman kuno ke-8. Yao dengan gembira berkata, itu adalah alam yang dicapai oleh guru ilahi Sengoku sebelumnya selama periode terkuatnya, alam abadi surgawi. Alam abadi surgawi. Hati Luan bergetar. Melihat istrinya, dia menyadari bahwa setiap wanita di sekitarnya lebih kuat dari yang terakhir, dan dia menjadi wanita dengan kemungkinan paling kecil. Keduanya sudah sebulan tidak bertemu. Luan juga berhenti berkultivasi dan mengobrol dengan Yao, dan menceritakan semua yang terjadi dalam sebulan terakhir. Ini termasuk masalah kota Driping Moon di prefektur Ki, serta masalah pulau dan sisin. Ketika Yao mendengar Luan menjelaskan secara singkat situasi di pulau itu, dia merasa gugup. Dia telah mengikuti Luan untuk waktu yang lama, dan dia memahami karakter Luan dengan sangat baik. Ketika Luan menyebut Fuyu, Yao tidak melakukan perlawanan apapun. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan lebih penuh perhatian. Terutama ketika Luan menyebutkan bahwa Fuyu ingin Luan dan Yao pergi ke suku singa surgawi bersama-sama. Yao terkejut, dan segera berkata, karena Fuyu ingin kita pergi, kita harus pergi secepat mungkin untuk menghindari masalah lagi. Luan terkejut, dan memandang Yao dengan ragu. Setelah Yao kembali dari pengasingannya, tidak hanya kekuatannya berubah, sepertinya cara dia memandang Fuyu juga berubah. Apa yang Luan tidak ketahui adalah kondisi apa yang diperlukan untuk maju dari alam abadi bawah ke alam abadi atas. Terobosan semoku benar-benar berbeda dari terobosan guru surgawi. Dalam budidaya semoku, mengolah hati lebih penting daripada mengolah tubuh. Terutama dalam langkah maju dari alam abadi bawah ke alam abadi atas, yang lebih penting adalah menerobos kondisi mental seseorang. Rintangan cinta merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam mengolah hati seseorang. Dalam terobosannya ini, Yao harus menghadapi semua perasaannya, termasuk banyak hal yang tidak berani dia pikirkan. Misalnya, apa yang dia bandingkan dengan Fuyu? Apa posisinya di hati Luan? Apa hubungannya dengan wanita lain? Dan sebagainya. Yao harus memberikan jawaban yang jelas untuk semua ini, dan jawaban ini harus sesuai dengan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan dia harus menerimanya. Untuk rintangan ini, Yao menghabiskan waktu berhari-hari dan malam untuk memikirkannya. Kepribadian Yao lembut, begitu pula dalam hal perasaan. Di masa lalu, dia hanya berpikir untuk tetap berada di sisi Luan, dan tidak mau memikirkan hal-hal menyedihkan itu. Tapi kali ini, dia telah memikirkan segalanya, dan dia telah memikirkannya dengan matang. Tidak ada yang tahu bagaimana Yao memikirkan segalanya, dan bagaimana dia akan memberikan jawaban di dalam hatinya. Namun, ketika dua kata, Fuyu, sekali lagi muncul di telinganya, dia tidak lagi memiliki emosi negatif seperti penolakan, kesedihan, kekecewaan, dan kekalahan. Sebaliknya, dia sangat menghargai Fuyu. Ini tidak berarti bahwa dia telah memilih untuk tunduk pada Fuyu, tetapi dia telah menerima kenyataan di hati Luan, dan menempatkan posisi Fuyu lebih tinggi daripada dirinya. Tapi kamu baru saja menerobos. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Oramu tidak stabil, dan kamu perlu waktu untuk beradaptasi dengan kekuatanmu juga. Hal ini tidak mendesak. Setengah bulan ke depan, saya akan menemani Anda beradaptasi dengan kekuatan Anda. Setelah itu, kita akan berangkat bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.